Taruna Pendekar Jilid 14. Ilmu silat dari kisih kiat memang belum mencapai taraf sedemikian rupa, tapi apa yang dilakukan sudah termasuk ke dalam jenis tersebut. Utikeng sebagai ahli silat, meski belum pernah melihat, tapi sekilas pandang saja sudah mengetahuinya. Dengan perasaan bergetar keras Utikeng berpikir, entah murid siapakah pemuda ini? Usianya masih muda, tapi kesempurnaan tenaga dalamnya tidak berada di bawahku. Bila Pui Hao memiliki seorang pembantu yang demikian baik, aku tak boleh memandang enteng musuhku. Sebelum ingatan tersebut melintas habis dalam benaknya, Lo Hai Hang yang tertegun telah berhasil mengendalikan rasa kaget yang mencekam perasaannya, dia segera membentak nyaring, kisitit, kepandayan yang hebat. Heeh, heeh, Jian Jiu Koan Im, untuk mengalahkan putra N.Y.O. Toa Koh saja belum tentu ilmu melepaskan senjata rahasiamu bisa memadai, masa kau hendak menyuruh dia untuk turun tangan sendiri? Benar, imu silat yang dimiliki pemuda ini memang bagus. N.Y.O. Toa Koh, tak nyana kau memiliki putra sebaik ini, baiklah, silakan kau pulang. Dari pembicaraan itu bisa diartikan pula kalau dia mengatakan ilmu silat yang dimiliki ibunya tak mampu mengalahkan kemampuan putranya. Tapi memandang di atas wajah putra N.Y.O. Toa Koh itu, dia pun tak ingin menyusahkan dirinya. Tentu saja N.Y.O. Toa Koh dapat menangkap arti dari perkataan itu, cuma dengan kedudukannya di dalam dunia persilatan, ia tak dapat berbuat seperti Lo Hai Hang. Bila Lo Hai Hang bisa menggunakan kata seperti memotong ayam buat apa memakai golok penjagal kerbau untuk menutupi rasa malunya, maka dia balik ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Utikeng mendengus dingin, lalu katanya, Bila kalian ingin meraih kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak, silakan maju bersama-sama. Tak peduli berapapun jumlah kalian, kami akan tetap maju berdua. Bila kalian punya kepandayan, silakan kalian bunuh kami suami istri. Kalau tidak, aku pun tak ingin membunuh kalian, tapi uang sebesar 10 laksatahil perak harus diserahkan kepadaku. Perlu diketahui, kendatipun di pihak Pui Ha O U terdiri dari Lo Hai Hang dan putrinya, N.Y.O. Toa Koh dan putranya serta Pui Ha O berlima yang mengerti ilmu silat, namun dalam pandangan Utikeng, hanya Kisik Yat seorang yang dianggap sebagai musuh tangguh. N.Y.O. Toa Koh mungkin saja masih bisa bertarung secara paksa, sedang tiga orang lainnya sama sekali tak dipandang sebelah mata. Pui Ha O U tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Ha 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 ha, Uti Sian Seng, kau terlalu memandang rendah orang lain. Walaupun ilmu alat yang dimiliki aku orang Sipui masih amat dangkal, tapi dengan kehadiran Ciam Pua dari perguruanku di sini, kau anggap aku akan membiarkan orang lain memandang hina kepadaku? Tak usah khawatir, kami tak akan mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak. Dia adalah seorang manusia yang berotak licik dan cermat, Apa yang bisa dipikirkan lawan tentu saja dapat dipikirkan pula olehnya, dalam hati dia pun berpikir, bila si Kiat Sute turun tangan satu lawan satu dengannya, meskipun belum tentu menang, paling tidak jauh lebih hebat hasilnya daripada bermain kerubutan. Sementara itu Uti Keng telah menatapki si Kiat dengan pandangan dingin, lalu berkata, Baik, kalau begitu bertarung satu lawan satu pun boleh juga. Sukoh, bila kau orang tua harus turun tangan sendiri, hal mana terlalu menurunkan pamer sendiri, apalagi kalau dilihat dari ucapan Uti Sian Seng, agaknya dia amat penuju dengan si Kiat Sute, lebih baik suruh Sute saja yang mencoba kelihayan ilmu silat Uti Sian Seng, entah bagaimana menurut pendapatmu. Pamer sudah hilang semenjak tadi, apa gunanya bergaya bermacam-macam jengek Uti Keng dingin? Lak Jiu Koan Im, keganasan ilmu pukulanmu sudah dicoba oleh istriku. Bila kau ingin merebut kembali pamermu melalui putramu itu, lebih baik suruhlah dia mencoba beberapa jurus, aku cukup tahu diri, tak nanti akanku siksa angkatan muda secara keterlaluan. Sikiat, seru Nye Otoa Koh Marah, orang lain begitu memandang rendah terhadap kita ibu dan anak, segera unjukkan kepandainmu dan cobalah sampai di mana kehebatan ilmu silat dari Uti Sian Seng ini. Mari, mari, mari seru Uti Keng. Kemudian, pertarungan ini hendak dilangsungkan dengan kerok yang bagaimana? Harapkah saja yang mengutarakan usutnya. Harap jangan bertarung dulu, ada beberapa patah kata hendak kuutarakan terlebih dulu. Baik, sebetulnya meski tidak kau katakan, aku pun ada beberapa patah kata yang hendak diucapkan, sekarang lebih baikkah saja yang berbicara lebih dulu. Uti Sian Seng aku harapkah sudi melepaskan keponakan muridku yang masih kecil itu. Menang kalah toh belum ketahuan hasilnya kenapa aku mesti melepaskan tawanan. Aku tak ingin mencampuri pertikaian antara kau dan Pui Suko, tapi bocah itu tidak bersalah, dia pun tidak tahu persoalan dan tidak tersangkut dalam persoalan orang tuanya, mengapa kau mesti membuatnya kaget dan ketakutan. Banyak anak kecil dari keluarga baik-baik yang telah dicelakai Suhengmu sepanjang hidupnya, apakah orang-orang itu hanya menderita kaget dan ketakutan belaka? Pepatah Kuno mengatakan, kesalahan seseorang janganlah dilimpahkan kepada orang lain. Aku tidak bermaksud membela perbuatan Suhengku, tapi kalau toh Uti Sian Seng menganggap apa yang dilakukan tak benar, buat apa kau mesti menirukan perbuatannya itu? Ucapan itu kontan saja membuat Uti Keng menjadi tertegun, katanya kemudian, sebetulnya aku sendiri pun tidak bermaksud hendak menyusahkan bocah ini, aku tak lebih hanya ingin menukar bocah ini dengan uang sebesar 10 laksatahil perak. Kalahkan diriku, 10 laksatahil perak segera akan kuserahkan kepadamu. Berbicara sampai di sini, dia lantas berpaling ke arah ibunya dan melanjutkan, Ibu, seandainya seluruh harta kekayaan kita dijual, tentunya masih laku 10 laksatahil perak bukan? Dengan mengandalkan nama baik Ibu, boleh bukan bila ku pinjam dulu uang sebesar itu? Soal itu tak usah kau khawatirkan, sekarang hadapi dulu Uni Sian Seng dengan hati yang tenang, serahkan saja soal 10 laksatahil perak itu kepadaku. Sikiat Sute, Mengapa kau berkata demikian buru-buru pui hao u berseru pula? Jangankan 10 laksatahil perak belum tentu akan diserahkan kepadanya, seandainya kalah taruhan pun aku tetap merasa berterima kasih kepadamu, masa aku akan membiarkan harta kekayaan kalian ludes? Perlu diketahui, dari ucapannya terhadap kisikiat tadi, jelas terdengar kalau dia merasa tak puas terhadap anak. Muda ini, namun bagaimanapun juga, dia tidak berharap niang punggungnya ini turut tambruk dan kalah. Pui Suheng, kau tak usah berbaik kepadaku, kata kisikiat hambar, aku bertindak demikian bukan lantaran urusanmu, aku hanya bertindak menuruti perintah ibuku dan ingin mencoba ilmu silat dari Uti Sian Seng. Pui hao u segera merasakan air mukanya berubah, tanpa terasa dia memandang ke N.I.O. Toa Koh. Kiat Ji, N.I.O. Toa Koh segera berkata, soal uang adalah masalah kecil, kau tak usah menggubris bagaimanakah keputusanku nanti. Yang jelas pertarunganmu melawan Uti Sian Seng kali ini mempunyai sangkut praut yang amat terat sekali dengan pui Suhengmu. Ibu, kalau kau mengatakan ada hubungannya, anggap saja ada hubungannya, pokoknya, Ananda hanya bertarung sepenuh tenaga melawan Uti Sian Seng karena menuruti permintaanmu. Seandainya Ananda tewas di ujung goloknya, harap kau pun tak usah bersedih hati. Tanpa terasa N.I.O. Toa Koh berkerut kening sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, heran, mengapa si bocah ini hanya bisanya mengecapkan kata-kata yang bernada kurang baik. Haai, seandainya kau benar-benar tak sanggup menandingi lawan, apakah ibumu akan hidup seorang diri? Ternyata diabukannya tak tahu sampai di manakah bahayanya pertarungan antara putranya melawan dua orang pendekaraneh dari dunia persilatan itu, tapi berhubung wataknya memang keras kepala, apa yang telah diputuskan enggan diurungkan lagi. Diam-diam ia telah memutuskan, andai kata keselamatan putranya terancam, dia lebih suka beradu J.I.O. dengan Uti Keng berdua, daripada menerima penghinaannya lagi. Tiba-tiba terdengar Uti Keng berkata, sudah selesaikah pembicaraan kalian ibu dan anak? Sekarang tiba giliranku untuk terbicara. Silakan berbicara. Uti Keng tertawa dingin lebih dahulu, kemudian katanya, di sini hanya kau seorang yang masih terendus bawa manusia, memandang wajahmu, aku bersedia melanggar kebiasaanku satu kali. Kemudian sambil berpaling ke arah istrinya, dia menambahkan, Senen, lepaskan bocah itu. Ki Senging melepaskan Pui Hong, lalu katanya sambil tertawa, baik, kau boleh kembali. Sekalipun tanpa sandera, aku pun tidak khawatir ayahmu tak mau membayar ruang sebesar 10 laksa tahil perak kepadaku. Inmu Ai, seru Uti Keng tertawa, jangan kelewat yakin kalau bicara, 10 laksa tahil perak tersebut belum pasti bisa kita menangkan. Mendengar perkataan tersebut, N.I.O. Toa Koh segera merasakan semangatnya bangkit kembali, pikirnya, ternyata kau pun tidak yakin bisa memenangi pertarungan ini, kalau begitu, aku tak boleh melenyapkan semangat tempuran aku ini. Sementara itu Ki Senging sudah berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 bocah muda, sekalipun hari ini kau menderita kekalahan di tangan suamiku, kau pun cukup merasa bangga. Sebab selama ini hanya kau, seorang yang pernah menerima pandangan seserius ini darinya. Walaupun ucapan mana bernada memuji kehebatan Ki Sikiat namun arti yang sebenarnya adalah seakan-akan mengatakan Ki Sikiat sudah pasti akan menderita kekalahan. Utikeng berkata pula lebih jauh, Sudah ku katakan tadi, aku tak akan mencari keuntungan dari angkatan muda, begini saja, asal kau dapat menerima seratus jurus rahganku, anggap saja kau yang menang dan aku tanpa menerima setengik uang pun akan segera berlalu dan sini. Kau tak usah mengalah kepadaku seru Kisikiat. Setiap patah kata yang telah ku ucapkan selamanya tak pernah diubah lagi. Kau enggak menerima kebaikanku, hal itu adalah urusanmu sendiri, pokoknya aku hanya akan bertarung sebanyak seratus gebrakan saja, bila aku tak berhasil mengalahkan dirimu, sejak kini aku tak akan menginjakan kakiku dalam gedung keluarga pui lagi. Pulhaou kegirangan setengah mati setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat serunya, Sute, orang lain adalah tokoh kenamaan dari dunia persilatan, sudah seharusnya mereka mengalah kepada angkatan muda, sedangkan kau pun tidak seharusnya bersikap sungkan-sungkan terhadap angkatan tua, masa kau hendak tak tahu diri dan ingin bertarung setaraf dengan mereka? Walaupun di luaran kedengarannya seperti menegur kisi kiat, yang benar dia khawatir kalau pemuda tersebut tenggan menerima kebaikan uti keng. Baiklah, kata kisi kiat kemudian, uti sian seng, kalau kau ingin mengambil seratus gebrakan sebagai batasannya, itu adalah masalahmu sendiri. Sekarang tak usah banyak berbicara lagi, silakan kau lancarkan seranganmu. Kau hendak mempergunakan senjata apa? Aku hendak mengandalkan sepasang kepalanku ini untuk mencoba ilmu golokilatmu. Uti keng segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu, serunya, anak muda, kau kelewat Jumawa, aku tahu kalau ilmu silat yang kau miliki sangat hebat, tapi bila ingin menghadapi golokilatku dengan tangan kosong belaka, tak nanti kepandaian tangan kosongmu itu bisa dikembangkan permainannya, aku tak ingin merenggut nyawamu dengan begitu saja. Puihau yang berada di sisi arna, lagi-lagi berteriak keras, suteh, ilmu lakhabtu dari keluarga ki dan lakyangjiu dari keluarga nyeo merupakan ilmu sakti andalan keluargamu. Sebenarnya dengan menggunakan ilmu lakyangjiu saja sudah cukup, tapi hal ini kurang hormat terhadap seorang ciampual, bila kau tidak membawa senjata, gunakan saja golok tipisku ini. Seriaya berkata dia lantas mengayunkan tangannya ke depan dan melemparkan golok tipis tersebut ke tangan kisi kiat. Golok tipis itu dibeli puihau dari tangan seorang raja muda Burma dengan harga tinggi. Golok itu terbuat dari sekeping bajamumi yang luar biasa lunak tapi ampuh, bila tidak disorankan biasanya dapat digunakan sebagai ikat pinggang. Bila golok itu dicabut dari sarungnya, maka akan terlihat cahaya bening yang amat lembut. Nyeo Toa Koh khawatir putranya keras kepala dan enggan menerima nasihat dari puihau buru-buru dia berseru pula, kiat ji, ilmu golok kilat dari Uti Sian Seng merupakan ilmu golok nomor wahid di kolong langit, kesempatan baik seperti ini jarang bisa dijumpai, kau harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya dengan meminta petunjuk beberapa jurus ilmu golok darinya. Kalau tidak, soal kurang hormat hanya soal kedua, membuang kesempatan dengan sia-sia itulah yang merupakan suatu kejadian yang patut disayangkan. Dengan mengucapkan perkataan tersebut, pertama selain khawatir putranya menderita kerugian besar, kedua khawatir putranya tak tahu kelihayan lawannya. Maka dia memberitahukan lebih dulu semua keistimewaan Uti Keng, agar putranya tahu diri dan menghindar, sekalipun tak berhasil mematahkan serangan golok kilat lawan, paling tidak bisa mematahkan beberapa jurus serangannya. Dia tahu putranya telah berhasil melatih ilmu Liong Sun Kang hingga mencapai ke tingkat 8, Liong Sun Kang merupakan ilmu silat tingkat tinggi dari negeri Tiantok, India, dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat ke-9. Itu berarti, seseorang yang dapat melatih hingga mencapai ke tingkat 8 sudah luar biasa sekali, atau dengan perkataan lain selisihnya dengan kemampuan Uti Keng pun tak terlampau jauh lagi. Seandainya pemuda itu tahu diri dan tahu keadaan lawan, dia pasti akan lebih leluasa dalam melakukan perlawanan nanti, siapa tahu kalau ia sanggup bertahan ratusan gebrakan? Terdengar Uti Keng tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya, sebutan golok kilat nomor wahid tak berani ku terima. Buktinya ilmu golok Gieng Goan Chiau masih jauh lebih cepat dan hebat daripada ilmu goloku, ilmu silat yang dimiliki putramu juga hebat, aku rasa dia pun masih sanggup menerima berapa puluh jurus seranganku. Arti lain dari perkataan yang diucapkan ini seakan-akan menerangkan kalau gelar nomor 1 meskipun tak berani diterima, gelar nomor 2 masih pantas dia terima. Selain itu bagaimanapun dia memuji kehebatan kisih kiat, namun dia yakin anak muda itu tak akan sanggup menahan serangannya sebanyak 100 gebrakan. Cuma saja perkataan tersebut memang tidak terlampau merendahkan diri ataupun menghina lawan, ucapan itu boleh dibilang diutarakan dengan tepat sekali. Sepuluh tabun berselang dia memang dianggap umat persilatan sebagai golok kilat nomor wahid di kolong langit, bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang beranggapan kepandayanya masih setaraf dengan kepandayan Bengko Ancao. Ilmu golok di Bengko Ancao menjadi tenar belakangan, NIO Toakoh bukannya tak tahu soal ini, tapi berhubung Bengko Ancao merupakan musuh besar keluarga NIO, maka ia lebih suka menghadiahkan gelar golok kilat nomor wahid di kolong langit ini pada Utikeng, kendatipun Utikeng termasuk salah seorang musuhnya pula. Sekalipun begitu, nada pembicaraannya terhadap Utikeng masih tetap tak puas, sambil menarik muka dia berseru lantang, Kiat Ji, orang sudah menantangmu, mengapa kau tidak sambut tantangan tersebut? Sambutlah beberapa jurus. Serangannya, jangan biarkan orang lain memandang rendah kita. Sesungguhnya Kisik Yat ingin sekali bertarung dengan menggunakan tangan kosong, hal ini bukan disebabkan dia angkuh atau tak kabur, melainkan kesempurnaan ilmu silatnya justru terletak pada tenaga dalam bukan ilmu golok, lagi pula dia pun dapat melihat kalau golok yang dipakai lawan adalah sebilah golok mestika, golok biasa tak dapat menandingi kehebatannya. Ia berpendapat, bagaimanapun juga kemungkinan baginya untuk meraih kemenangan tetap kecil, apa salahnya bila tak usah menggunakan senjata kajam? Bagi seseorang yang berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkat tinggi, soal memakai senjata atau tidak sama saja, tapi perlu diketahui musuh Kisik Yat adalah seorang yang berilmu silat sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada dirinya, jadi dalam hal ini terdapat suatu perbedaan yang jauh sekali. Sekarang, Kisik Yat telah memegang golok mestika yang dilemparkan Pui HOU kepadanya, dia merasa dalam hal senjata tak berakal menderita kerugian dari lawannya, karena itu dia pun mengubah niatnya semula. Boampui Kisik Yat mendapat perintah dari ibuku untuk memohon petunjuk dari Uti Sian Seng, harap Sian Seng Sudi memberi petunjuk, kata anak muda itu kemudian setelah melintangkan goloknya di depan dada. Pelan-pelan Uti Keng meloloskan pula goloknya, lalu berkata sambil tertawa, pertarungan kita ini memperebutkan uang sebesar 10 laksatah hilperak, bukan suatu. Pertarungan mengadu kepandaian, kau tak usah sungkan-sungkan lagi, ayolah lancarkan seranganmu itu. Begitu goloknya diloloskan dari sarung, semua orang merasa terkejut bercampur tertegun sedangkan Kisik Yat sendiri pun merasa tercengang karena tak menduga, ia berseru tertahan. Ternyata golok dari Uti Keng ini panjangnya 3 depa 3 inci, sarungnya bolak-balik terdapat 2 butir permata berwarna merah dengan 18 mutiara di sekelilingnya, suatu perhiasan yang mahal dan mencolok mata. Diam-diam mereka berpikir, Uti Keng adalah seorang jago golok yang sangat hebat di kolong langit, memang manusia macam dia yang pantas menyandang golok mestika yang tak ternilai harganya itu. Siapa tahu, setelah golok diloloskan, semua orang baru tertegun dan melongo. Ternyata golok mestika itu hitam peka tanpa sinar, malahan ujung goloknya tumpul hingga sepintas lalu mirip sebatang besi rongsokan. Bila dibandingkan dengan golok tipis yang berkilauan di tangan kisi kiat, maka ibaratnya perempuan jelek dibandingkan dengan bidadari cantik. Sekali lagi kisi kiat berseru tertahan setelah menyaksikan kejadian itu. Semua orang melihat ia menganggap besi rongsok sebagai golok mestika hampir saja meledak gelak. Tertawanya lantaran geli, tapi tak seorang pun yang berani bersuara. Semenjak menyerahkan golok tipisnya kepada kisi kiat tadi, Puihau selalu bermuram durja dan bersikap tak tenang, ia khawatir golok mestikannya tak mampu menandingi kehebatan golok musuh. Tapi setelah tahu kenyataan sekarang, ia merasa sangat lega sekali, pikirnya, golok tipisku ini tajamnya bukan kepalang, bulu saja akan terpapas kutung apalagi besi rongsokan, sebentar akanku suruh kau tahu benda manakah baru pantas disebut golok mestika. Tidak berani terdengar kisi kiat menjawab. Sambil tertawa cekikikan kisenging menegur, apanya yang tak berani? Kau tak berani memandang enteng golok mestika suamiku? Ataukah tidak berani turun tangan untuk melancarkan serangan? Mengapa sih kau hanya melulumi ngatakan tak berani? Harap Uti Sian Seng memberi petunjuk kisi kiat segera berseru lantang. Sepasang tangannya menggenggam golok dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian yayunkan ke depan melepaskan bacokan kilat. Jurus serangan ini bernama Leng San Pei Hood, menyembah Buddha di Bukit Suci, satu gaya pembukaan yang menunjukkan rasa hormat seorang boampu terhadap angkatan yang lebih tua. Tak usah sungkan-sungkan sahut Uti Keng cepat tubuhnya maju, langkah kakinya miring ke samping seperti orang mabuk, kemudian goloknya diayunkan menyongsong. Datangnya ancaman tersebut. Baik gerakan tubuh maupun ilmu goloknya, sama-sama termasuk kepandayan yang sangat aneh. Bertarung melawan perambok Budiman. Jurus Cuita Kim Kong, mabuk sambil menghajar malaikat, yang sangat hebat teriak N.Y.O. Toa Koh Lantang, terima kasih banyak atas kesudianmu memberi muka untuk putraku. Ternyata jurus Cuita Kim Kong ini merupakan warisan dari Lu Chi San yang menghajar pintu benteng dalam keadaan mabuk di zaman Song dulu, jurus ini terkandung dalam ilmu Toya Chiang Mo Chiang Hoat yang kemudian diubah untuk menggunakan golok. Jurus pembukaan dari Ki Sikyat tadi adalah Leng San Pei Hood, menyembah Buddha di Bukit Suci, sedangkan Uti Keng membalas dengan jurus Cuita Kim Kong, mabuk sambil menghajar malaikat. Sebetulnya pembalasan ini amat tak sopan, akan tetapi berhubung dia menganggap Ki Sikyat seolah-olah seorang Kim Kong atau malaikat, maka bagi seorang angkatan muda, hal ini merupakan suatu penghormatan. Sudah barang tentu teriakan N.Y.O. Toa Koh tadi bukan bermaksud untuk berterima kasih, yang benar ia khawatir putranya tak mengenal jurus serangan itu, maka ia hendak memperingatkan dirinya. Ilmu silat Ki Sikyat sekarang jauh melampaui ibunya, maka ia sudah tahu betapa lihainya jurus serangan Uti Keng. Sekalipun Ki Sikyat menaruh kepercayaan yang amat besar terhadap tenaga dalam yang dimilikinya, tapi berhasilkah menandingi Uti Keng, masih merupakan sebuah tanda tanya besar di dalam hatinya. Ia tak berani menyambut dia tangnya serangan lawan yang begitu ganas dengan keras lawan keras, dengan langkah Boan Leong Ngipoh, naga melingkar melangkah ke samping. Dia bergeser ke sisi arna, kemudian dengan jurus Cuhan Ji Uchong Tusi, gaya memutar tangan menyembunyikan golok, dia bacok lengan kiri lawan. Dalam jurus ini terdapat pertahanan, terdapat pula serangan, tapi yang pasti merupakan suatu serangan paksaan yang mendesak musuh untuk melindungi diri. Siapa tahu gerakan Uti Keng jauh lebih cepat daripadanya. Sereet, sereet. Secara beruntun dialancarkan tiga buah bacokan berantai yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ternyata ia tidak mencoba menolong diri, malahan saling berebut serangan dengan kisi kiat. Pepatah kuno bilang, teknik BKMN catur lebih tinggi setingkat pihak musuh dibikin kelabakan. Begitu pula dengan ilmu silat, ilmu golok dari Uti Keng lebih sempurna daripadanya, teknik menyerang pun lebih cepat dan jitu, pada hakikatnya tanpa pertahanan kisi kiat tak mampu memanfaatkan peluang baik itu untuk mencecar lawannya. Dengan menggunakan jurus Cuhan Jiuchong Tusi tadi, kisi kiat menyangka musuhnya tentu akan menarik diri guna menyelamatkan diri, siapa tahu baru saja ujung goloknya menusuk ke bawah, sambaran golok lawan yang disertai desingan angin tajam telah membacok ke atas kepalanya. Berada dalam keadaan seperti ini, bukan ia yang memaksa musuh untuk menyelamatkan diri, justru sebaliknya dialah yang dipaksa oleh Uti Keng untuk menyelamatkan diri. Dengan mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, kisi kiat menghindarkan diri dari dua jurus. Serangan yang pertama, tapi jurus ketiga telah memaksa seluruh tubuhnya terkurung di dalam serangan golok lawan. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia harus menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Teranggap ketika sepasang golok saling membentur satu sama lainnya, terjadilah benturan nyaring yang mengakibatkan percian bunga api keempat penjuru. Tubuh Uti Keng hanya bergetar sedikit akibat bentrokan itu, sebaliknya kisi kiat terdesak mundur sejauh tiga langkah. Dalam pertarungan jago kenamaan, dilihat dari keadaan sekarang maka kisi kiat sudah dianggap kalah setengah jurus, andai kata tubuh Uti Keng tidak bergerak sama sekali, maka kisi kiat akan dianggap kalah satu jurus penuh. Dalam pada itu Lohai Hang telah menghitung dengan cepat dari tepi arna, satu, dua, tiga, empat, lima. Terhitung berikut jurus pembukaan dari kedua belah pihak, bara lima jurus yang berlangsung walaupun kalah dua-tiga jurus dalam pertarungan pertama belum bisa dikatakan kalah total dalam seluruh pertarungan, salah satu pihak harus direbohkan atau sudah tak bertenaga lagi untuk memberikan perlawanan baru bisa dianggap kalah, tapi dalam lima jurus saja kisi kiat sudah kalah setengah jurus, hal ini kontan saja membuat hati N.Y.O. Toa Koh dingin separuh. Dia tahu lebih banyak ruginya daripada keuntungan dalam pertarungan tersebut, apalagi berharap putranya bisa bertahan seratus jurus hakikatnya hal itu lebih sukar daripada naik ke langit. Puihau paling terkejut, dia tak menyangka golok mesrikanya yang begitu tajam dan biasanya memotong besi. Baja seperti memotong tahu, ternyata tidak berhasil mematahkan golok lawan yang begitu tumpul, bahkan golok tumpulutikeng sama sekali tidak rusak atau cedera barang sedikit pun jua. Tapi seandainya ia dapat melihat dengan lebih jelas lagi, mungkin dia masih akan lebih terperanjat lagi. Sewaktu kisi kiat mundur tiga langkah dan memeriksa senjatanya tadi, ternyata golok tipis tersebut sudah cuil sebagian. Hanya saja cuilan itu hanya berkisar sebesar kuku, maka kecuali dia, orang lain sama sekali tidak melihatnya. Diam-diam kisi kiat menghembuskan napas dingin, pikirnya, mungkin saja selisih tenaga dalam yang kami miliki tidak terlalu banyak, tapi golok tumpulnya itu benar-benar mustika, sampai pergelangan tanganku linu dan sakit, kalau dilihat dari kehebatan senjatanya, jelas bahan baja untuk membuat goloknya jauh di atas golok mestika milik Pui Suko. Ternyata bukan hanya kisi kiat seorang yang kaget uti kenjauh lebih terperanjat lagi. Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki bocah muda ini berada di atasku, tak mungkin berada di bawahku. Dalam bentrokan barusan, aku tak lebih hanya meraih keuntungan dari hal senjata, jadi sesungguhnya tak bisa dianggap masuk hitungan. Coba kalau golok yang kugunakan bukan golok ini, jelas dalam ilmu golok mungkin saja aku masih mengunggulinya, tapi soal tenaga dalam, ia tak lebih lemah dariku, kalau begini keadaannya, belum tentu aku bisa meraih kemenangan dalam seratus gebrakan saja, demikian uti kenng berpikir. Ternyata golok tumpul dari uti kenng itu terbuat dari bahan inti baja yang sangat kuat. Meskipun dengan bentuk yang sama, namun inti baja biasanya berbobot 10 kali lipat lebih berat daripada besi baja biasa. Inti baja merupakan benda yang langka dan sukar dijumpai di dunia, 30 tahun berselang, si Pektok seorang gembong iblis yang termasyur pernah malang melintang dalam dunia persilatan dengan mengandalkan sebilah pedang inti baja yang berat, lihainya bukan alang kepalang. Kemudian pedang ini terjatuh ke tangan Kim Tio Kliu, istri Kim Tio Kliu yang bernama Si Hong Ing adalah adik kandung si Pektok, meski saudara sekandung namun kera kerja mereka berbeda. Kim Tio Kliu adalah seorang jago pedang nomor wahid di jagad, tanpa memergunakan pedang mestikap pun sudah tiada tandingannya di kolong langit, itulah sebabnya pedang inti baja tersebut tak pernah muncul kembali dalam dunia persilatan. Golok tumpul milik uti keng ini meski hanya mengandung dua bagian inti baja, namun untuk menghadapi senjata golok dan pedang biasa sudah lebih dari cukup, sekalipun pihak lawan menggunakan senjata mestika, andai kata tenaga dalamnya kalah, tetap saja senjata mereka tak sanggup menahan sekali bacokan golok inti bajanya ini. Tentu saja uti keng dapat menjadi jago golok yang tiada taranya, terutama karena ilmu goloknya yang lihai, meski tak bisa disangka goloknya yang berat itu sangat membantu dirinya. Sedangkan golok tipis dari pui hou tersebut meski terbuat dari baja mumi, tapi bahan goloknya masih kalah dibandingkan dengan golok tumpul yang mengandung dua bagian inti baja tersebut. Pertama, golok mestika yang digunakan uti keng masih lebih kuat dibandingkan dengan golok mestika yang digunakan kisi kiat. Kedua, uti keng titik yang melihat kisi kiat masih muda dan menduga tenaga dalamnya tak mampu melebih dirinya meski terhitung tidak lemah, maka uti keng mengira benturan tadi pasti akan menyebabkan golok mestika lawan patah menjadi dua. Siapa tahu yang terjadi sama sekali di luar dugaannya. Alhasil golok mestika yang dipakai kisi kiat cuma gumpil sebagian kecil, lagi pula dalam bentrokan tadi tubuh uti keng kenap terhisap oleh tenaga dalam lawan sehingga turut bergetar keras. Sebagai seorang ahli ilmu silat dengan dasar kedua hal tersebut, uti keng segera mengetahui kalau tenaga dalam lawannya berada di atasnya dan tak mungkin berada di bawahnya. Cuma saja, walaupun hasil dari bentrokan ini jauh di luar dugaan uti keng, tapi setelah sepasang golok itu saling beradu, dia makin yakin kalau kemenangan sudah pasti berada di pihaknya. Dalam hati dia pun lantas berpikir, walaupun tenaga dalam yang dimiliki bocah ini tidak lebih lemah daripada aku, sayang caranya menggunakan tenaga dalam masih belum mencapai tingkatan yang paling tinggi. Ilmu golok serta pengalamannya dalam menghadapi musuh pun tidak melebih aku. tahu begini, buat apa aku mesti menentukan batas seratus jurus dengannya hanya untuk menjaga nama? Dua puluh gebrakan pun belum tentu ia sanggup mempertahankan diri. Sementara kisi kiat mundur tiga langkah, uti keng telah berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 anak muda, berdiri dulu yang tenang sebelum kita lanjutkan. Sedang lohai hang yang berada di sisi arna berkata kepada putrinya dengan lantang, keistimewaan ilmu golok klak ha'ah tu dari keluarga ki adalah kerapatan permainan golok dengan pertahanan lebih banyak ketimbang penyerangan. Seandainya tidak terburu-buru ingin mencari kemenangan, sekalipun bertemu dengan musuh yang berilmu silat lebih tinggi daripada diri sendiri pun tak bakal menderita kekalahan. Sebentar kau perhatikan permainan itu baik-baik, sudah pasti banyak manfaat yang dapat kau raih. Bukankah begitu N.I.O. To'a Koh? Tentu saja N.I.O. To'a Koh mengerti maksud dari pembicaraannya itu, walaupun di luaran dia bermaksud memberi petunjuk kepada putrinya, yang benar petunjuk tersebut ditujukan buat kisik hiat. Benar sekali, kata N.I.O. To'a Koh cepat-cepat. Paling pantang bagi ilmu golok ini adalah pikiran kalut dan terpengaruh oleh nafsu, putraku masih belum berhasil menguasai dua bagian kemampuan I.I.O. Nya, belum tentu dia memahami arti dari kata-kata tersebut. Sifar memberi petunjuknya tampak semakin nyata lagi dengan diutarakannya perkataannya tersebut. Sambil tertawa dingin kisenin segera berseru, H.M.M., ilmu golok klak H.O. juga pantas dibanggakan. Benar-benar katak dalam sumur. Sekalipun Suhey Ye Uliong, naga pesiar empat samudera, Ki Kian Yap menggunakan ilmu golok itu sendiri, belum tentu ia sanggup menahan seratus jurus serangan suamiku. Merah padam selembar wajah N.Y.O. karena mendongkol, baru saja dia akan mengajak kisenin beradu mulut, tampak kisi Kiat sudah bertarung kembali melawan Uti Keng. Dalam pertarungan kali ini, kisi Kiat telah menuruti petunjuk ibunya dan lebih baik bertahan daripada menyerang. Menyaksikan hal itu, N.Y.O. Toa Koh segera berpikir, nah begini baru betul, dalam permainan senjata tadi Kiat Ji memang tidak menderita kerugian apa-apa, siapa tahu ia dapat bertahan sampai seratus gebrakan. Padahal dalam hal senjata pun Kisi Kiat menderita kerugian besar, cuma saja hal ini tidak diketahui olehnya. Utikeng masih tetap membacok dengan golok kilatnya, ketika mencapai jurus ke-6, jadi berikut serangan sebelumnya menjadi 11 jurus, tiba-tiba terdengar suara bentrokan nyaring. Traang, traang di antara dentingan nyaring yang disertai percikan bunga api, golok lemas Kisi Kiat kena terbentur lagi oleh golok tumpul lawan sehingga kali ini dengan lemas nyoto akoh duduk kembali di kursinya, sekarang dia tahu kalau ucapan kiseng ing bukan bualan belaka, dalam hati kecilnya dia lantas berpikir, tenaga dalam yang dimiliki Kiat Ji sekarang masih belum mampu menandingi kemampuan YAYA-nya di masa jaya dulu, tapi sekalipun permainan golok klak hapsunya sudah hampir menyamai YAYA-nya, belum tentu dia sanggup menahan serangan dari perampok kuang tang ini sebanyak 20 gebrakan mendadak terdengar lohai hang berseru tertahan lalu teriaknya aha ilmu golok apakah yang digunakan putramu belum pernah kulihat ilmu golok semacam ini N.Y.O. toakoh membelalakan matanya lebar-lebar dia sendiri pun tidak tahu ilmu golok apakah yang telah dipergunakan oleh putranya bukan cuma dia saja yang tidak tahu bahkan uti keng yang berpengetahuan jauh lebih luas daripada dirinya pun tidak tahu ternyata kisi kiat yang merasa ilmu golok lakab tu tak akan mampu menghadapi golok kilat dari uti keng ia lantas mengubah kepandainya dengan mempergunakan ilmu pedang pengcoan kiam hoat ilmu pedang pengcoan kiam hoat yang diubah menjadi ilmu golok ilmu pedang pengcoan kiam hoat hasil ciptaan kui hoa seng suami istri telah disimpan dalam gua salju di bawah kota iblis dalam dunia saat ini hanya kisi kiat seorang yang pernah menyaksikan ilmu pedang pengcoan kiam hoat tersebut selengkapnya tak heran kalau uti keng tak mengetahui akan hal ini sekarang dia telah melebur jurus pedang itu ke dalam jurus golok sementara kesaktian jurus masih di nomor 2 kan setelah beberapa gebrakan kemudian barulah dersingan angin goloknya mulai membawa hawa dingin yang merasuk tulang sum-sum hal itu kontan membuat uti keng merasa makin terperanjat bercampur heran kalau berbicara soal keindahan jurus belaka, golok ilat dari uti keng sama sekali tidak lebih jelek daripada ilmu pedang pengcoan kiam hoat sekalipun mungkin lebih rendah sedikit hal itu tak akan sampai mengejutkan tokoh aneh dari dunia persilatan yang sudah banyak berpengalaman ini tapi begitu ilmu golok lawan dikembangkan, dia segera merasakan munculnya hawa dingin yang aneh bahkan angin aneh itu bukan muncul dari angin golok melainkan dari golok itu sendiri perasaan inilah yang membuatnya jadi kebingungan cuma uti keng sudah hamat berpengalaman di dalam menghadapi beratus-ratus pertempuran apa yang dirasakannya sekarang tak lebih hanya rasa kedinginan belaka terhadap tenaga dalamnya sama sekali tidak mendatangkan pengaruh apa-apa seaneh-anehnya ilmu golok yang dimiliki kisci kiat ilmu golok ilatnya masih sanggup untuk menghadapi oh ha, sayang diam-diam kisci kiat berpekik dalam hati kecilnya seandainya aku mempunyai pedang inti es pengpok Hong Kong Kiam kendatipun tak bisa mengalahkan kuang tang tai hiap ini paling tidak juga tak akan menderita kekalahan berbeda dengan uti keng, ia bukan khawatir tak bisa mengalahkan anak muda itu melainkan takut jika dalam seratus gebrakan gagal merobohkan si anak muda tersebut Lohai Hang menghitung terus engan cepat 11, 12, 13, 22, 23, 24, 28, 29, 30 tak selang berapa saat kemudian genaplah mereka bertarung sebanyak 30 gebrakan Jian Jiu Koan Im, Koan Im bertangan seribu yang selama ini acuh tak acuh kini mulai tampak gelisah heran, mengapa ilmu golok bocah muda itu sedemikian anehnya tampaknya ia benar-benar mampu untuk menyambut seratus jurus serangan to aku belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya terlihat uti keng telah memutar goloknya secepat angin lagi-lagi dia melancarkan enam buah bacokan berantai di dalam memergunakan ilmu golok kilatnya sudah menjadi kebiasaan bagi uti keng untuk sekaligus melancarkan tiga serangan atau enam serangan berantai namun dalam melepaskan enam bacokan berantai sekarang tampaknya telah terjadi sedikit perubahan lima buah bacokan pertama dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir sedang bacokan yang keenam mendadak dilancarkan lebih lamban mendadak terdengar ia membentak keras, patah menyusul kemudian berkumandang serentetan suara gemerincing yang memekakkan telinga ternyata golok mestika yang berada di tangan kisi kiat benar-benar terpapas kutung menjadi dua bagian bekas bacokan itu rata dan halus ternyata golok berkarat yang tumpul itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan matu golok yang berkilauan tajam ternyata pengalaman uti keng dalam menghadapi musuh jauh lebih matang ketimbang kisi kiat, dia pandai sekali meminjam tenaga untuk menghantam lawan pada kelima buah serangan berantai yang pertama tadi secepat kilat dia mengancam tiga bagian tubuh dari anak muda tersebut menanti kisi kiat telah mengerahkan tenaga dalamnya hingga mencapai pada puncaknya dan menangkis serangan goloknya yang kelima dengan jurus kihwe lioutian mengangkat ebor membakar langit tiba-tiba saja serangannya yang terakhir itu diubah mengancam tubuh bagian bawah tentu saja kisi kiat harus membalikan goloknya sambil menangkis oleh karena kecepatannya tidak mengungguli lawan maka kedua gulung tenaga dalam tersebut berubah jadi sama-sama menekan ke bawah di saat inilah dia menggutarkan goloknya lebih keras hingga menambahkan besarnya daya ketokan ke bawah akibatnya golok mestika kisi kiat memperoleh tekanan yang berlipat ganda alhasil patahlah golok mestika itu menjadi dua bagian pada detik inilah semua orang sama-sama dibuat tertegun oleh peristiwa tersebut yang paling sakit hati tentu saja Puihau golok mestika itu dibelinya dengan harga 8.000 tahil perak Oha, 8.000 tahil perak 8.000 tahil perak tak kusangka harus lenyap dengan begitu saja 8.000 tahil perak saja sudah membuatnya sakit hati apalagi masih ada 10 laksa tahil perak yang bakal dibayar belakangan andai kata kisi kiat kalah tentu saja dia harus membayar kekalahan tersebut begitu berhasil mematahkan golok mestika anak muda tersebut Uti Keng segera melompat mundur dan berseru sambil tertawa Lohai Hong, semuanya berapa jurus? Lohai Hong tak berani menjawab dia hanya membungkam dalam seribu bahasa sambil tertawa Kiseng In segera berseru 36 jurus sebetulnya N.I.O. Toa Koh telah bersiap sedia begitu keselamatan jiwa putranya terancam dia akan segera menerjang ke tengah Arna untuk beradu jiwa dengan Uti Keng maka ketika dilihatnya Uti Keng mengundurkan diri dia pun menghembuskan napas lega nama baik memang penting tapi keselamatan putranya jauh lebih penting lagi sedikit banyak N.I.O. Toa Koh berterima kasih juga kepada Uti Keng karena telah mengampuni jiwa putranya tapi di saat dia hendak mewakili putranya untuk mengaku kalah mendadak terlihat oleh Nyaki Sikiat sedang membuang kutungan goloknya keluar gelanggang kemudian menubruk maju lagi ke depan tunggu sebentar Uti Keng segera membentak betul ilmu goloku kalah di tanganmu tapi aku masih mempunyai sepasang telapak tangan aku masih mampu untuk melanjutkan pertarungan siapa yang menerapkan peraturan bahwa senjata yang patah adalah pihak yang kalah bantah Kisikiat aku bukan bermaksud demikian kata Uti Keng sambil tertawa lantas mengapa kau enggan melanjutkan pertempuran? sebetulnya kalah dalam jurus serangan bukan berarti kalah menang sudah ditetapkan apalagi sejak awal Kisikiat sudah mengatakan akan menghadapi serangan golok lawan dengan tangan kosong dengan diutarakannya perkataan tersebut tiada orang yang bisa bilang kalau dia tak tahu aturan atau melanggar janji, tapi tentu saja Nyoto Akoh tak berani membiarkan putranya melanjutkan pertarungan itu golok mestika yang dipakai Uti Sian Seng lah baru merupakan golok mestika yang sesungguhnya hari ini, kami benar-benar merasa terbuka matuk kami anak Yatlak yang jiu dari keluarga kita hanya bisa dipakai untuk menghadapi golok biasa lebih baik kau mengaku perlu diketahui, meskipun Nyoto Akoh belum pernah melihat golok inti baja namun ia sebagai seorang angkatan tua, tentu saja pernah mendengar tentang kehebatan dari inti baja tersebut dengan mengandalkan pengetahuannya yang luas dia lantas menduga bahwa di balik golok mestika yang digunakan Uti Keng sekarang sudah pasti ada campuran inti bajanya tapi kata kalah belum sempat diutarakan keluar Kisikiat telah berteriak lantang Ibu, kau tak usah mempedulikan diriku, aku tak akan mengaku kalah Uti Keng segera tertawa terbahak-bahak Haah, 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 yang ku nantikan adalah ucapanmu itu begitu ucapan tersebut diutarakan, termasuk Kisikiat sendiri turut menjadi tertegun Terdengar Uti Keng berkata lebih jauh, apa yang diucapkan ibumu tepat sekali, aku memang mencari keuntungan dengan mengandalkan golok mestika tersebut Kalau bukan demikian, bagaimana mungkin aku berhasil mengungguli kau dalam 36 gebrakan saja? Sekarang kau berhasrat menantang aku bertarung ilmu pukulan, tentu saja aku hanya bisa menerima tantanganmu dengan tangan kosong juga Masa aku harus mencari keuntungan lagi dengan mengandalkan golok mestika tersebut? Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia telah memasukkan golok ke dalam sarung dan melemparkan ke arah istrinya, Kisengen Uti Tai Hiap, kau benar-benar seorang pendekar yang berjiwa ksatia, Kisikiat segera memuji Aku tahu, pertarungan macam apapun yang dilangsungkan, tak nanti aku bisa mengalahkan dirimu Tapi sekalipun tak mampu aku harus bertarung juga, bukan untuk orang lain, tapi untuk ilmu silat keluargaku Aku tak boleh membiarkan orang lain memandang rendah kami Kendatipun hari ini ia ia tidak ikut datang, aku pun harus mencarikan nama baik untuknya Terutama tentang perkataannya bukan untuk orang lain Dalam pendengaran Pui Hau, rasanya ucapan itu amat tak sedap didengar, tentu saja berakibat hatinya tersinggung Dengan wajah bersungguh-sungguh Uti Keng berkata lagi Kilote, aku pun menghormati kau sebagai nghyong muda Aku pun minta maaf bila ada ucapanku tadi yang menyinggung nama baik kakek serta ibumu Baiklah, sekarang kau boleh mulai menyerang Dengan kedudukan Uti Keng yang terhormat Ternyata minta maaf terhadap seorang angkatan muda Peristiwa semacam ini boleh dibilang baru berlangsung untuk pertama kalinya Kendatipun Kisikiat menderita kekalahan dalam peristiwa ini Dia kalah secara terhormat Kisikiat segera membuat satu gerakan lingkaran busur dengan telapak tangan kirinya Sementara tangan kanan bergerak ke muka menerobos lingkaran busur tadi Serunya dengan lantang, biar boampu menghadapi Uti Tai Hiyap dengan mengandalkan Lakyang Jiyu keluarga kami Sebutan Lakyang Jiyu itu kembali menimbulkan perasaan hangat dan lega dalam hati Niyo Toa Koh Tanpa terasa ahmet mengembang di dalam kelopak matanya Setiap orang tahu, ilmu Lakyang Jiyu yang dipelajari Kisikiat diperoleh dari ibunya Siapapun dapat memahami bahwa Kisikiat sengaja mengucapkan perkataan itu karena dia hendak membalaskan sakit hati ibunya Kukira di dalam hati kecilnya hanya ada siluman perempuan itu seorang Ternyata dia tetap adalah puteraku yang terbaik Untuk membalaskan sakit hatiku, dia tak segan-segannya menyerempet bahaya dan mempertaruhkan jiwa raganya Menyusul kemudian Niyo Toa Koh berpikir lebih jauh Kalau ku dengar dari nada pembicaraan Utikeng, tampaknya dia sangat menghormati anak Kiat Malah terhadap aku pun ikut menjadi sungkan, rasanya tak mungkin dia akan mencelakai jiwa anak Kiat Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, Kisikiat telah bertarung sengit melawan Utikeng Lak yang jiut terdiri dari jurus dengan enam gerakan Ilmu pukulan itu merupakan ilmu pukulan yang terumit perubahannya Mengandung pelbagai unsur rahasia ilmu silat pelbagai perguruan Begitu Kisikiat turun tangan, empat arah delapan penjuru segera dipenuhi oleh bayangan telapak tangannya Berbicara soal ilmu pukulan, mungkin Kisikiat belum dapat mengungguli ibunya Tapi berbicara soal kekuatan, dia jauh lebih tangguh Dimana angin pukulannya menyambar lewat, daun dan bunga berguguran ke tanah Utikeng segera memuji, ilmu pukulan lak yang jiw dari keluarga N.Y.O. memang terhitung ilmu silat yang nomor satu dalam dunia persilatan Sayang tiada pewaris yang bagus di masa lalu, tapi aku yakin mulai saat ini kepandayan ini akan berjaya kembali Terima kasih atas pujianmu Sementara pembicaraan berlangsung, dia telah melancarkan tiga jurus dengan delapan kelas gerakan serangan 37, 38, 39, 40, Lohai Hang menghitung terus tiada hentinya Mendadak pui HOU teringat akan sesuatu, serunya, Uti Sian Seng, apakah seratus jurus yang kau tentukan itu berikut juga ke 36 gebrakan yang telah berlangsung tadi? Utikeng segera tertawa terbahak-bahak, hahahaha, tentu saja sekalian dihitung, adik ingat baik-baik, kini adalah jurus yang ke-46 Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia telah melepaskan enam buah serangan balasan Tiba-tiba telah pak tangannya berubah, kali ini semua orang merasakan pandangan matanya menjadi kabur dan berkunang-kunang Rupanya dia telah mengeluarkan ilmu pukulan ciptaan sendiri yang gerakan serangannya menyerupai bacokan, babatan, pebasan, tangkisan, pukulan maupun ledakan Yang dipakai semuanya adalah ilmu golok Kecepatan geraknya tidak berada di bawah gerakan ilmu golok Dengan mengandalkan tenaga dalamnya, bila seseorang sampai terkena bacokan telah pak tangan goloknya Niscaya akibat yang diperoleh tak jauh berbeda dengan terkena bacokan golok intibaja Jika tadi dia masih menggunakan sebilah golok, maka sekarang dia memakai sepasang telah pak tangan yang tak ubahnya seperti dua buah telah pak tangan golok saja Di mana angin pukulannya menderu-deru, terasa mengerikan sekali bagi siapapun yang memandangnya Dari sini bisa dilihat kalau ilmu silatnya tak berada di bawah keampuhan lak yang jiyuki si kiat, bahkan bisa jadi jauh di atasnya N.Y.O. Toa Koh merasakan jantungnya berdebar keras dengan perasaan yang amat khawatir Bisa jadi Uti Keng akan mengampuni selembar jiwanya, demikian dia menduga-duga sendiri Tapi, siapa pula yang bisa menebak perasaan hati Uti Keng yang sebenarnya? Di bawah kurungan dan bacokan yang begitu ganas dari ilmu telah pak tangan golok lawan Asal putranya sedikit saja kurang berhati-hati, Nis Chayada akan tewas bermandikan darah Tampak kisi kiat mundur terus ke belakang, sementara pukulan yang dilancarkan Uti Keng makin lama semakin cepat Kian lama kian bertambah gencar, namun telah pak tangan kedua belah pihak jarang sekali saling membentur Ilmu telah pak tangan golok yang dilancarkan Uti Keng secepat kilat itu seakan akan ditujukan semua kebagian tubuh yang mematikan di tubuh lawan Di bawah ancaman dan desakan macam ini, untuk bertahan saja kisi kiat sudah kerepotan Mana mungkin ia bisa melancarkan serangan balasan lagi? Kalau dilihat keadaan ini, agaknya setiap saat ada kemungkinan kisi kiat bakal terluka di ujung pukulan telah pak tangan golok lawan Yang membuat Niyo Toa Koh rada tentram adalah langkah kaki putranya yang tak menjadi kacau atau gugup meski harus mundur terus berulang kali Niyo Toa Koh bisa melihat bahwa setiap langkahnya dilakukan mengambil posisi Goheng Prat Kua Tiap langkah dia mundur ke belakang, setiap kali dia berhasil memunahkan sebagian dari tenaga serangan lawan Namun tenaga serangan yang dilancarkan utikeng ibarat air bah di sungai Huang Ho, menggulung ke depan dengan amat dasyatnya Satu gelombang baru menggulung lewat, gelombang lain telah menyusul tiba, baru saja secanggulung tenaga pukulan dipunahkan Serangan berikut yang jauh lebih ganas dan dasyat telah menyambar tiba Niyo Toa Koh masih dapat melihat kalau putranya masih memiliki kemampuan untuk memunahkan serangan lawan Sebaliknya orang lain tak berhasil melihat apa-apa bahkan pandangan seperti Niyo Toa Koh pun tidak diperoleh Lohai Hang jadi terkesiap sekali, saking kagetnya dia sampai terbelalak dengan mulut melongo Pada hakikatnya lupa untuk menghitung jumlah jurus serangan yang digunakan Padahal sekalipun ia bisa menghitung dengan tenang pun tak bisa terhitung Sebab gerak serangan dari utikeng benar-benar kelewat cepat Siapa tahu sementara semua orang mengkhawatirkan keselamatan kisih kiat Sebaliknya utikeng sendiri pun dambia mengeluh Ternyata ilmu pukulan lak yang jihai masih lebih unggul ketimbang ilmu golok lak haptu Ditambah lagi kemampuan kisih kiat dalam permainan ilmu pukulan jauh lebih hampuh dari ilmu goloknya Tapi yang paling menguntungkan baginya adalah lak yang jiu pada dasarnya merupakan ilmu pukulan yang berhawa keras Ketika dikombinasikan dengan tenaga dalam liong syukeng tingkat delapannya Menyebabkan kekuatannya berlipat ganda Hal ini menyebabkan tenaga dalamnya tidak lebih rendah daripada utikeng Bagi pandangan orang lain, ilmu chiang cu atau pukulan golok dari utikeng sangat berat dan mantap Melebih golok inti bajanya tapi dalam kenyataan perbedaan masih tetap ada Bagaimanapun juga memainkan ilmu golok dengan telapak tangan Tak akan bisa lebih tangguh daripada mempergunakan golok yang sebenarnya Ilmu telapak tangan masing-masing orang mempunyai ciri dan keistimewaan tertentu Sedang tenaga dalam pun berada dalam keseimbangan Apalagi ilmu pukulan merupakan kepandayan andalan kisih kiat Maka kalau dibicarakan yang sebenarnya anak muda tersebut tidak menderita kerugian apa-apa Yang paling merugikan kisih kiat adalah pengalamannya yang dangkal dalam menghadapi musuh Selain daripada itu, penaga dalamnya yang digunakan juga belum mencapai taraf seleluasa utikeng Tetapi kalau diperhitungkan dari keuntungan serta kerugiannya, kisih kiat tak jauh ketinggalan Tapi utikeng khawatir bila gagal mengalahkan pemuda tersebut dalam seratus gebrakan Soal ilmu golok dia yakin dan merupakan andalannya Tapi soal ilmu pukulan ia tak punya pegangan apa-apa Karenanya dia harus bertarung semakin cepat Tiap serangan yang dilancarkan memaksa musuh untuk menyelamatkan diri Alasannya dia mencoba menghindari bentrokan dengan ilmu liong syukeng pemuda itu Sebab makin berkurangnya tenaga dalamnya berarti makin tipis harapannya meraih kemenangan Kisih kiat kurang berpengalaman Setelah kena didesak sampai keteter hebat dan ia cuma mampu menangkis serta bertahan belaka Sedikit banyak hatinya mulai gugup Di bawah desakan serta serangan utikeng yang melanda datang seperti angin puyuh itu Kendatip pun lak yang jiu dari kisih kiat memiliki perubahan jurus yang rumit Tak urung ia keteter juga sampai dibikin kebuakan setengah mati Di tengah pertarungan, mendadak terdengar suara baju yang tersambar robek Berat rupanya ujung jari tangan utikeng berhasil merobek pakaian kisih kiat sepanjang 5 inci lebih Masih untung pemuda itu segera berkelit Kalau tidak, hampir saja urat nadi pada pergelangan tangannya kena terluka oleh sambaran ilmu Yang tunyaki si kiat terperanjat sekali Segera pikirnya seandainya menggunakan ilmu golok Mungkin lenganku telah berpisah dengan badan Apa yang dia katakan memang benar Dalam kolong langit dewasa ini memang belum ada orang yang mampu Menyambut seratus jurus serangan golokilatnya dengan mempergunakan ilmu kina jehoat N.Y.O. Toa Koh yang berdiri di sisi arna merasakan jantungnya Seakan-akan hendak melompat keluar dari rongga dadanya Apalagi Lohai Hong, dia merasakan hatinya bergidik Yang paling mengenaskan adalah Puihau Waktu itu dia hanya bisa berpikir Sepuluh laksatahi pelak Aha, tampaknya aku pasti kalah Aku harus membayar sepuluh laksatahi pelak Aku tetap akan kalah Tiba-tiba Lohai Hong Soat bertanya ayah Sudah berapa jurus? Lohai Hong menjadi terbelalak dengan mulut melongot Sesaat kemudian dia baru berkata Aku-aku lupa menghitung Mungkin-mungkin hampir mencapai seratus jurus Uti Keng seperti teringat pula akan hal itu Buru-buru dia turut bertanya Adik In, sudah berapa jurus? Seratus delapan jurus sahut kisengin Kiranya di saat terakhir Uti Keng makin bertarung semakin cepat Pada saat dia bertanya kepada istrinya Baru mencapai sembilan puluh delapan jurus Tapi di saat kisengin menjawab Dia telah melancarkan sepuluh jurus serangan lagi Sementara suami istri itu sedang berbicara Pikiran Uti Keng telah bercabang karena harus berbicara Permainan goloknya menunjukkan setitik lubang kelemahan yang tidak begitu kentara Namun bagi orang yang berilmu silat tinggi Kesempatan semacam ini tak akan disiasiakan dengan begitu saja Apalagi di saat yang terakhir Kisi Kiat memusatkan segenap perhatiannya ke tengah harna Begitu melihat datangnya titik kelemahan Serta merta ia manfaatkan peluang tersebut Terdengar Uti Keng membentak keras Sepasang telapak tangannya didorong berbareng ke depan Tubuh Kisi Kiat segera mencelat ke udara dan menumbuk sebatang pohon besar Keraak sebatang dahan pohon sebesar lengan bocah kena tertumbuk sampai patah menjadi dua bagian Rupanya Uti Keng telah menggunakan ilmu meminjam tenaga memukul tenaga Setelah itu, sambil meluruskan lengannya ke bawah Uti Keng berkata Betul-betul kepandaian yang bagus Yang memang muncul di saat muda Kini 112 jurus sudah lewat Aku Uti Keng mengaku kalah Sebenarnya Lohai Hang lupa menghitung jurus Di dalam keadaan begini bisa saja Kiseng Ing menyebutkan angka yang tidak sebenarnya Namun kenyataannya Kendatipun perempuan itu berharap suaminya menang Ia toh mengaku juga dengan sejujurnya N.Y.O. Toa Koh merasa malu di samping berterima kasih kepadanya Diam-diam ia berpikir Coba kalau berganti aku Sudah pasti aku akan membela orangku sendiri Dia bukan berterima kasih kepada Kisenin saja Terlebih-lebih kepada Uti Keng Sebetulnya ilmu pukulan golok dari Uti Keng bisa dilancarkan 6 buah jurus serangan sekaligus Tapi dalam serangannya yang terakhir tadi Dia hanya melancarkan 4 jurus untuk memukul mundur Kisikiat Sedang 2 jurus serangan yang terakhir tidak dilanjutkan Coba kalau bukan begitu Mungkin Kisikiat kalau tidak mampu sudah pasti akan terluka parah Kini Uti Keng telah mengaku kalah Sepantasnya pihak keluarga Pui merasa kegirangan setengah mati Namun kemenangan tersebut diperpleh sama sekali di luar dugaan Agaknya setiap orang terpengaruh oleh kegagahan serta kejujuran Uti Keng Dalam waktu singkat suasana di sana malah berubah menjadi sunyi senyap Tak terdengar suara sedikit pun Sesudah termangu sesaat Akhirnya N.Y.O. Toa Koh baru berkata Anak Kiat, kau tidak apa-apa bukan? Meskipun dia dapat melihat kalau putranya tidak cedera Namun perasaannya belum lega 100% Mungkinkah putranya yang kena dilempar ke belakang oleh tenaga pukulan lawan Menderita cedera dalam yang tak tampak metu telanjang? Kisikiat menghembuskan napas panjang Sahurnya, Uti Tai Hiap tidak turun tangan keji Syukur Ananda tidak menderita cedera apa-apa Selesai berkata dia kembali ke sisi tubuh ibunya Sekarang N.Y.O. Toa Koh baru bisa menghembuskan napas panjang dan merasa lega sekali Saat itulah, Uti Keng baru pelan-pelan berkata Pui Toa Chayachu, anggap saja kejadian ini merupakan rejekimu Untung ada sutemu yang telah membantumu Berbicara sampai di situ Sambil berpaling katanya lagi kepada kisikiat Kilote, kau sanggup menerima 12 jurus tambahan di luar batas 100 jurus yang kita tetapkan Hal ini boleh dibilang hal yang luar biasa sekali Mungkin tiada orang kedua di antara kaum muda dalam dunia persilatan Dewasa ini yang sanggup menandinginya Aku hanya berharap kau bisa memanfaatkan ilmu silatmu dengan sebaik-baiknya Maksud dari ucapan itu jelas menunjukkan betapa tidak puasnya pendekar besar itu Lantaran anak muda tersebut telah melindungi seorang hartawan durjana Buru-buru kisikiat menjual dalam-dalam, sahurnya, nasihat siampu akan boampu ingat selalu di dalam hati Hari ini boampu hanya bertindak atas perintah ibuku, harap uti tai hiap maklum Di balik ucapan itu pun, dia seolah-olah menunjukkan kalau hanya akan terjadi satu kali, lain kali tak mungkin bisa terjadi lagi Uti keng segera berseru, adik in, mari kita pergi tunggu sebentar mendadak kiseng in berseru Aku Masih ada persoalan yang hendak ku sampaikan Ucapan yang diutarakan janji ukan in secara tiba-tiba ini kontan saja mengejutkan semua orang Perlu diketahui, ilmu melepaskan senjata rahasia yang dimiliki kiseng in lihai sekali dan tiada tandingannya di kolong langit Ilmu silat yang dimiliki pun cuma setingkat di bawah suaminya Baru saja kisikiat melangsungkan suatu pertempuran sengit, paling tidak tenaga dalamnya sudah berkurang separuh Andai kata perempuan itu tak mau menyudahi persoalan sampai di sini saja, atau menerbitkan persoalan baru, siapakah yang akan mampu menghadapinya? Buru-buru pui hou berseru, uti tai hiap, kau sudah bilang hanya akan bertanding satu babak suami istri asalnya satu, kalian tak boleh mencari gara-gara di sini HMM, apa yang pernah dibilang suamiku jengek di senin dingin? Dia bilang, jika menang kalah sudah ditentukan maka persoalan di sini pun dianggap selesai Seperseru ruang tembaga pun dia tak sudi mengambil, di samping itu dia pun tak akan pernah melangkah masuk ke halaman rumahku lagi Walaupun kami suami istri berdua seringkah turun tangan bersama, ada kalanya masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri Kali ini dia hanya mengawalkan permintaanmu, sebetulnya aku masih berhak untuk melakukan transaksi denganmu, tapi memandang wajah suamiku, maka apa yang telah dia sanggupi, akan kuturuti pula Sementara perempuan itu berbicara, pui hou merasakan hatinya berdebar keras, tapi sampai akhirnya dia baru menghembuskan napas lega Segera pikirnya, kau bilang hendak menuruti semua perjanjian, bukankah berarti persoalan telah beres? Terdengar Ki Senging berkata lebih jauh, apa yang hendak ku katakan adalah persoalan yang tidak ia janjikan kepadamu Pertama, aku tak sudi uangmu Kedua, aku pun tak sudi melangkah masuk ke dalam halaman rumahmu, tapi aku pun melarang kalian melakukan perbuatan durjana lagi di luaran Aku orang si pui tidak berani, aku orang si pui tidak berani buru-buru pui hou berseru Sambil tertawa dingin kembaliki Senging berkata, aku tahu kalau kau tak berani, coba lihat akibatnya bila kau berani nekat Berbicara sampai di situ, dia lantas menuding ke arah sebatang pohon bunga toh seraya menambahkan, dalam sekali ayunan tangan, akan kurontokan 18 kuntum bunga toh Pohon itu penuh dengan bunga toh, sedemikian rapatnya bunga yang tumbuh di situ paling tidak mencapai 100 kuntum lebih Merontokan bunga toh bukan suatu pekerjaan yang sulit, tapi kalau ingin merontokkan 18 kuntum bunga toh tanpa menimbulkan gelombang serta berakibat rontoknya bunga lain, pekerjaan itu boleh dibilang sulit sekali Apalagi dia sudah menerangkan hanya di dalam sekali ayunan tangan saja Tanpa terasa semua orang membelalakan matanya lebar-lebar, mereka ingin melihat kelihayan yang hendak dilakukan olehnya Tampak perempuan itu mengayunkan tangannya, cahaya emas segera berkilauan, sekuntum demi sekuntum bunga toh jatuh berguguran ke atas tanah Pui toh acayacu kembaliki Senging membentak Biasanya kau paling cermat dalam soal hitung-menghitung, coba kau hitung jumlah bunga toh yang rontok itu Puihau tak berani menampik, terpaksa dia maju untuk menghitung jumlahnya, setelah dihitung segera katanya, aha, benar, persis jumlahnya mencapai 18 kuntum Kau boleh mengambil bunga-bunga tersebut dan coba periksalah lebih seksama lagi Puihau mengambil tiga kuntum bunga toh dan diserahkannya kepada Aniyoto Akoh dan Lohai Hang untuk diperiksa bersama Tampaklah sebatang jarum emas yang amat kecil masing-masing menembus putik bunga di balik tiap kuntum bunga toh tersebut Padahal jarum bunga BWEA adalah senjata rahasia Yang paling lembut, biasanya hanya bermanfaat dipakai untuk jarak dekat Selain itu tenaga sambitannya pun begitu besar Tapi sekarang, dia telah mempergunakan senjata rahasia yang paling lembut untuk menghajar ranting pohon yang berada tiga puyuh langkah jauhnya Bahkan berhasil menembusi setiap putik bunga yang kena dihajar tanpa merusak wujud bunga toh tersebut Apalagi 18 kuntum bunga diserang bersamaan waktunya Kepandaya ilmu melepaskan senjata rahasia semacam ini boleh dibilang benar-benar mengerikan sekali Jangankan puyuhau, bahkan lohaihang yang berpengetahuan sangat luas pun belum pernah mendengar kepandayan selihai ini Pada saat itulah sambil tertawa dingin kisenging baru melanjutkan kembali kata-katanya Seandainya ku saksikan ada orang dari keluarga puyuh berani membuat keonaran atau tindakan durjana lagi di luaran Terutama sekali perbuatan yang memeras rakyat jelata, HMM Tiap orang akan ku hadiahi sebatang jarum emas, bukan tempat lain yang ku hajar, aku hanya akan menghajar ulu hatinya saja Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan Suamiku telah berkata tak akan melangkah masuk ke halaman rumah keluarga puyuh Maka ku anjurkan kepada puyuhu acayacu agar sejak kini tinggal rumah secara baik-baik dan melanjutkan sisa hidupmu tanpa banyak ulah Pokoknya selama kau tidak melakukan perbuatan durjana, kami pun tak akan mengurusimu Tapi kau harus berhati-hati, jangan sampai bertemu kami di luaran Kisi kiat yang mendengarkan perkataan tersebut diam-diam berseru memuji Pikirnya, care yang digunakan perempuan ini benar-benar tepat sekali, sejak kini, kendatipun Pui suko masih ingin menjadi seorang lintah darat Belum tentu anak buahnya berani melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka Dalam pada itu, uti keng telah berseru pula, rejeki atau bencana datangnya tanpa permisi, mereka muncul karena dicari manusia sendiri Pui toa acayacu, bila kau ingin mengakhiri hidupmu dalam keadaan baik-baik, ku anjurkan kepadamu agar baik-baik menjaga diri Kalau tidak, sekalipun aku telah melepaskan dirimu, diniku belum tentu akan melepaskan kau begitu saja Menanti uti keng suami istri sudah keluar dari halaman rumah, Pui hao baru berhasil menguasai perasaan kaget dan ngerinya Buru-buru dia bersama lo hai hang dan lo pek soat berebut menyanjung serta mengumpaki si kiat Kito aku, seru lo pe soat ambil tertawa, tampaknya kau pandai sekali membohongi orang kapan aku berbohong tanya Kisi kiat dengan perasaan tertegun, lo pe soat tertawa Masih bilang tidak, baru saja kau membohongi aku Kisi kiat kurang senang bergurau dengan gadis itu, maka sambil menarik muka serunya lagi, aku berbohong apa kepadamu Aduh mat, lo pe soat pura-pura berteriak Walaupun kau membohongi aku, namun aku tidak akan menyalahkan kau Buat apa sih mesti bersikap tegang? Tadi kau bilang ilmu silatmu cuma ilmu silat kasaran Tapi nyatanya bahkan si perampok ulung dari Kuang Tang, uti keng pun memuji kau Sebagai jago muda nomor wahid di kolong langit, coba bayangkan sendiri bukankah kau sedang membohongi aku? Haah, 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 anak bodoh, perkataan orang masa kau anggap sungguhan? Eh, orang muda merendahkan diri, hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit Apalagi ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, namun masih dapat merendahkan diri, hal ini benar-benar luar biasa Kito aku, Lopel Soat kembali berseru sambil tertawa Sekalipun kau membohongi aku, namun aku tidak marah Cuma lain kali kau harus banyak memberi petunjuk ilmu silat kepada aku Memandang wajah ibunya, Kisik Yat segan memberi malu kepada gadis itu Terpaksa dia berlagak acuh-ta'acuh, katanya kemudian, Utitai Hiyap kelewat memuji siya Utit Padahal hal ini karena dia belum pernah bertemu dengan jago muda yang betul-betul berilmu sangat tinggi Kilote, kau sedang bergurau bukan seru lo hei hong? Aku tak percaya kalau dalam dunia persilatan dewasa ini masih ada anak muda lain yang berilmu silat lebih hebat daripada dirimu Utitai Hiyap yang begitu luas pengalamannya pun tak tahu Tak heran kalau lo lopek pun tak mau percaya Kalau ku dengar dari pembicaraanmu itu, tampaknya kau sudah pernah berjumpa dengan pemuda yang berilmu silat lebih tinggi daripada Utitai Hiyap? Benar, aku pernah bersuah dengan pemuda lihai itu sewaktu masih berada di Sinti yang tempoh hari Tahun ini dia hanya berusia 18 tahun, lebih muda 10 tahun daripadaku Soal ilmu silat, apakah dia lebih hebat daripada Utitai Hiyap, aku pun tak tahu Yang ku ketahui adalah dia sudah mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada aku Sebab aku pernah bertarung melawannya, belum lagi mencapai 100 gebrakan, aku sudah menderita kekalahan di tangannya Lohai Hang merasa setengah tidak percaya oleh perkataan itu, segera tanyanya dengan perasaan terperanjat Benarkah dokter dunia ini terdapat pemuda yang berilmu silat selihai ini? Siapakah orang itu? Kisikiat segera teringat kembali kejadian di mana N.Y.O. Yan Enggan mengakui nama sebetulnya di hadapannya Meski dia sekarang sudah tahu siapa gerangan pemuda itu, tapi buat apa dia mesti menyebutkan namanya di hadapan orang yang tiada sangkut pautnya dengan pemuda itu? Berpendapat demikian, dia pun lalu berkata, jagoan muda itu ibaratnya naga sakti yang tampak kepalanya tak tampak ke ekornya Apalagi siya Utit pun hanya bertemu muka satu kali, jadi aku tak tahu siapakah orang itu Tentu saja N.Y.O. Toa Koh mengerti siapa gerangan yang dimaksudkan putranya, tapi teringat bagaimana N.Y.O. Yan sebagai keponakannya Enggan mengakui dirinya sebagai sanak sendiri Maka dia pun merasa segan untuk menyebutkan namanya Puihau segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 tak peduli apakah di dunia ini benar-benar terdapat seorang jago muda macam ini atau tidak Sekalipun apa yang kau ucapkan merupakan suatu kenyataan, orang ini tak mungkin bisa menandingi Kisute Kisikiat menjadi tertegun Puih Suheng, segera serunya, bukankah sudah kuterangkan tadi, aku pernah menderita kekalahan di tangannya, apakah tidak kau dengar? Rupanya kau belum paham maksud hatiku Sewaktu dia mengalahkan dirimu, apakah ada orang ketiga yang turut menyaksikan? Tidak ada Kembali Puihau tertawa terbahak-bahak, haah, 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 nah itulah dia sewaktu kau dikalahkan dia Tidak ada pihak ketiga yang melihatnya, berarti tak berakal ada orang menyiarkan kekalahanmu itu pada umum Sebaliknya setiap orang yang hadir di sini mendengar kalau perampok ulung dari kuang tang itu mengaku kalah kepadamu Peristiwa ini pasti akan menyebabkan nama besarmu menjadi tenar sejagat Siapa yang berani tak menuruti perkataan Uti Keng dengan menyebut dirimu sebagai jagoan muda nomor wahid di kolong langit dewasa ini? Kisik Yat semakin memandang hinawata suhengnya ini, segera tukasnya, aku sih tidak sudi nama kosong semacam itu Dalam pada itu Puihau sedang merasa girang, dia segera berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak Haah, haah, manusia punya nama, pohon punya bayangan, sekalipun ingin kau buang juga tak akan bisa dilepaskan Kisutek kau telah membantuku menghemat sepuluh laksatah hilperak, sudah sepantasnya kalau ku ucapkan banyak terima kasih padamu Baru selesai dia berkata, dengan kening berkeruten Ie Otoa kau telah menukas, dengan orang sendiri tidak usah sungkan-sungkan Buat apa kau mesti menyinggung soal terima kasih segala? Aha, betul, betul, sambung Puihau lagi sambil tertawa Tentu aku tahu, sekalipun aku hendak berterima kasih kepada Sute, belum tentu Sute bersedia menerimanya Tetapi aku mempunyai suatu ide yang bagus sekali, ide ini amat sempurna, entah bagaimana menurut pendapatmu Kau belum mengutarakannya, dari mana aku bisa tahu bagus atau tidak? Bila sua, menikah nanti, biarlah ku hadiahi mutiara dan perhiasan sebesar selaksatah hilperak sebagai penambah mas kawin bagi pengantin perempuan Meski si pengantin perempuan belum tentu sudi menerima perhiasanku itu, tapi pertama aku bisa menyampaikan maksud hatiku Kedua juga menambah keanggunan si pengantin perempuan, rasanya aku pun bisa mengangkat martabat sukoh di hadapan orang banyak Kau tak usah menarik pula diriku, seru N.Y.O. Toa Koh tertawa Tapi aku lihat idemu itu memang bagus juga, belum lagi si kiat menemukan jodohnya, kau sudah mencari muka lebih dulu di hadapan si pengantin perempuan Lihat saja nanti, putri siapakah yang mempunyai rejeki besar untuk menerima hadiah besarmu itu Mereka berdua seperti sengaja tak sengaja bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke wajah Lopet Soat Kontan saja hal ini menyebabkan gadis tersebut menjadi tersipu-sipu dengan wajah memerah namun dalam hati kecilnya merasa manis dan hangat Melihat setiap perkataan dari Pui H.O.U. tak pernah terlepas dari soal uang, tergerak juga hati kisi kiat Mendadak dia bertanya, Pui Sukoh, seandainya tiada orang yang mampu menghadapi utikeng, apakah sepuluh laksatah hilperak itu bakal kau serahkan kepadanya? Pui H.O.U. hanya tahu mengumpak, mendengar pertanyaan itu, buru-buru sahurnya, aku hanya mempunyai seorang putra, seandainya Sute tak berhasil mengalahkannya, jangankan sepuluh laksatah hilperak, sekalipun dia mengajukan permintaan beberapa kali lebih besar pun terpaksa aku harus menyerahkan juga kepadanya Sute, pertolonganmu itu benar-benar besar tak terlukiskan, selama hidup aku tak akan pernah melupakannya lagi Baik, kata kisi kiat kemudian Kalau begitu ke sepuluh laksatah hilperak itu sama artinya dengan benda yang harus keluar bagimu bukan? Aku akan memberi sedikit keuntungan bagimu, aku hanya minta separuhnya saja, tolong serahkan lima laksatah hilperak itu kepadaku Begitu ucapan itu diutarakan, semua orang jadi tertegun dibuatnya N.Y.O. Toakoh menegur, anak kiat, kau sudah gila? Mengapa minta uang dari suhengmu? Puihau sendiri jaga terkejut bercampur tak tenteram, sambil tertawa terbahak-bahak katanya pula, haah, 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 sudah pasti Sute sedang bergurau Sukoh, kau jangan menganggap sungguhan Siapa bilang aku sedang bergurau seru kisi kiat cepat sambil menarik muka Lima laksatah hilperak berarti hanya separuh dari nilai yang dituntut utitai hiap, itu berarti kau telah berhemat separuh dari nilai yang sesungguhnya Aku tidak bergurau, pokoknya kau harus menyerahkan uang sejumlah itu padaku Ucapannya yang bersungguh-sungguh ini bukan saja membuat paras muka Puihau berubah hebat Lohaihang yang sebenarnya ingin menimbrung juga jadi membungkam Dalam seribu bahasa, suasananya menjadi canggung dan serbarunya Menuntut lima laksatah hilperak Setelah hening sekian lama, akhirnya N.Y.O.T.A.K.O.H. yang memecahkan keheningan paling dulu Segera bentaknya, bila kau butuh uang, aku akan penuhi keinginanmu itu Mengapa kau minta uang kepada Puihauhengmu? Sewaktu hendak bertarung melawan Uti Keng tadi, aku telah bilang Aku turun tangan bukan lantaran ingin melindungi Puihauheng Aku hanya ingin menjaga nama baik Ibu serta Y.A.Y.A. H.M.M., menjaga nama baik U.N.Y.O.T.A.K.O.H. makin marah Kau tahu, perbuatanmu minta uang kepada Puihauhengmu sudah cukup membuat aku kehilangan muka Ibu, perkataan Ananda belum selesai, janganlah marah lebih dulu Aku tidak butuh sepeserpun uang milik Puihauheng Lima laksa tahil perak itu aku mintakan bagi orang lain Minta untuk orang lain? Uti Keng kan sudah bilang kalau dia tak mau uang tersebut? Aku bukan mintakan untuk Uti Keng, aku mintakan untuk kaum fakir miskin Bagi Puihauheng, uang sebesar lima laksa tahil perak tak lebih dari seujung rambut Tapi untuk fakir miskin, entah berapa ratus jiwa yang bisa tertolong Oha, maksudmu aku harus berbuat amal? Benar Aku minta kau menermakan uang sebesar tiga laksa tahil perak itu kepada yayasan sosial Agar uang itu bisa digunakan untuk menolong rakyat jelata yang hidup sengsara Sedang dua laksa tahil perak sisanya biar disimpan untuk sementara waktu di sini Andai kata suatu ketika tiba musim pacetlik Anggap saja uang tersebut sebagai uang pembayaran rakyat atas pajak yang mesti dibayar Caraku ini tentunya cocok dan cengli bukan? Puihauh menghembuskan napas panjang Pikirnya, walaupun kisi kiat si bocah keparat ini lebih membantu pihak luar Untung saja ia masih kurang berpengalaman Aku dengan Lee Sanjin yang mengetuai yayasan sosial adalah saudara angkat Asalku beri tiga ribu tahil perak Dia akan menyerahkan selembar kuitang si senilai tiga laksa tahil perak itu tetap tinggal di sini Berarti terserah apa yang hendak ku lakukan Berpikir demikian, dia lantas tertawa terbahak-bahak seraya berkata Hahaha, ya benar, memang cocok, memang cengli Terus terang saja aku pun ingin sekali banyak berbuat amal Besok pagi uang sebesar tiga laksa tahil perak itu akan ku dermakan kepada yayasan sosial Tanda terimanya segera akan ku serahkan kepadamu Baik, kata kisi kiat kemudian seraya beranjak Mewakili kaum fakir miskin ku ucapkan banyak terima kasih atas darmamu itu Selamat tinggal Puihau tertawa paksa Aku sudah menyuruh orang menyiapkan meja perjamuan lagi Minumlah harak barang secawan dua cawan sebelum pergi Benar, sambung lopek soat cepat Kito aku, bukankah kedatanganmu kemari hendak minum harak sambil menikmati Bunga? Bunganya toh belum dinikmati Mengapa mesti terburu-buru hendak berpamitan? Aku sudah tidak mempunyai kegembiraan lagi untuk minum harak sambil menikmati bunga Lopek soat masih saja tak tahu diri Tanyanya lebih jauh, mengapa secara tiba-tiba tidak ada? Biaya sekali perjamuan untuk orang kaya sama nilainya dengan ransum selama setengah tahun bagi orang miskin Bila ku ingat mereka yang harus mengandalkan putrinya menjadi budak dan daya yang orang kaya hanya gara-gara hutang beberapa tahil perak dari Puih Suheng Bagaimana mungkin aku bisa meneguk arak perjamuan ini? Puih Suheng, ku anjurkan kepadamu ada baiknya berhemat sedikit dalam soal perjamuan dan perbanyaklah perbuatan amalmu, mau bukan? Paras muka Puih HOU kontan berubah menjadi hijau kemerah-merahan Di mulut ia tak berbicara apa-apa namun di hati kecilnya segera berpikir Bocah keparat ini benar-benar tak tahu diri Apa yang diucapkan hampir senada dengan perkataan uti keng HMM, uang toh milikku sendiri, aku senang menggunakannya untuk apa peduli amat dengan kau Memangnya kasih bocah keparat berani datang merampok seperti apa yang telah dilakukan oleh uti keng? Lopek, soat yang terbentur pada batunya turut merasa malu bercampur mendongkol Kontan dia ikut bungkam seribu bahasa Dengan agak tersipu nye oto aku segera berkata Anakku ini belum tahu rusan, untung saja yang hadir sekarang bukan orang luar Harap kalian sudi memandang wajahku memberi maaf kepadanya Selesai berkata, terpaksa dia mengajak putranya pulang ke rumah Semenjak peristiwa itu, Puihau tak berani mengundang mereka lagi Sedangkan soal perkawinan yang diinginkan pihak keluarga lopun tak berani disinggung kembali Berbeda sekali dengan kisih kiat, pemuda ini malah lebih gembira dan senang karena tak pernah diganggu lagi Kejadian itu semakin merisaukan nye oto aku, disamping pikirannya makin kalut dan mendongkol Suatu ketika ia pun berkata begini kepada putranya, Kiat Ji, tahukah kau setiap keluarga kalangan atas yang berada di kota Pote CNG telah menganggap dirimu sebagai makhluk aneh? Bila kau tak tahu mengubah diri, mungkin tiada anak gadis yang mau kawin denganmu Mendengar perkataan tersebut, kisih kiat segera menjawab Pertama, aku tidak merasa pernah berbuat salah Kedua, aku pun tak sudi nona-nona dari keluarga kaya menjadi biniku, peduli amat dengan perkataan orang Nye oto aku lalu menghela nafas panjang Aai, sekalipun kau tidak gelisah, paling tidak harus berpikir bagiku Selewatnya tahun baru kau sudah berusia 28 tahun dan belum beristri, belum punya pandangan Sampai kapan aku baru bisa memondong cucu kisih kiat kembali tertawakan ada putramu yang menemani kau Masa tidak cukup? Soal perkawinan adalah masalah besar, suatu masalah yang tak bisa dipaksakan Bila suami istri tak akur, tiap hari cekcok melulu, bukankah kau orang tua tak berakal senang? Beberapa patah kata itu ada sebagian yang persis mengena di hati Nye oto aku Ternyata sejak terjadinya peristiwa itu terhadap putranya dia menaruh semacam perasaan kehilangan sesuatu tetapi mendapatkan yang lain Tak seperti dahulu, terhadap putra sendiri pun seolah-olah orang asing Oleh karenanya walaupun dia merasa tidak puas dengan kera kerja putranya pada waktu itu Namun hubungan perasaan antara ibu dan anak makin bertambah erat Dan keakraban itu sudah cukup untuk menutupi perasaan mendongkol di dalam hatinya Bukti yang jelas, di saat yang paling kritis putranya masih tetap membantu ibunya Dalam hati kecilnya Nye oto aku berpikir, bocah ini masih belum bisa melupakan orang sileng itu Terpaksa biarlah dia berbuat sesukanya untuk sementara waktu Berpikir demikian, dia lantas berkata, kau tak suka nona orang lain juga tak menjadi soal Cuma haruslah tahu sedikit perasaan, bayangkan saja sikapmu terhadap keluarga lo tempoh hari Sungguh membuatku tersipu-sipu, apalagi terhadap wisuheng Tak pantas kau berbuat demikian Ibu, sekali lagi kuulangi, kata kisikia cepat aku tak merasa kalau perbuatan yang kulakukan itu salah Aku tak mengatakan perbuatanmu itu semua salah Kau bisa membalaskan sakit hatiku dan memukul mundur uti keng Hal itu merupakan suatu perbuatan yang baik sekali Maksudku, aku hanya minta padamu agar sedikit tahu perasaan Ibu, selama ini bukankah kau selalu luntang lantung seorang diri tanpa menggubris perkataan orang lain? Perlu ketahui, Niyo Toa Koh bergelar Lakjiu Koan Im Tentu saja soal hubungan persahabatan tak akan begitu baik Cuma sebagai putranya tentu saja dia merasa tak leluasa untuk secara langsung menyinggung soal julukan ibunya Niyo Toa Koh menghela napas panjang, Aai, sekarang aku pun mulai menyesali tindak tanduku semasa muda dulu Aku tahu, orang lain menyebutku Lakjiu Koan Im, Koan Im bertangan keji Cuma aku hanya bertangan keji bila menghadapi orang persilatan, selamanya tak bertangan keji terhadap sanak keluarga sendiri Mendengar itu, diam-diam kisih kiat berpikir aku lihat Meski dalam dunia persilatan terdapat juga mereka yang munafik dan rendah moralnya Namun bagaimanapun juga masih mendingan mereka daripada sanak keluargamu itu Terdengar Niyo Toa Koh berkata lagi Aai, kini aku baru tahu kalau aku benar-benar sudah tua Ya ah, mulai sekarang aku pun tak akan melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan Ucapan tersebut seakan-akan muncul secara mendadak Tapi sebagai putranya, anak muda itu mengerti lantaran apakah hal tersebut sampai diutarakan keluar Ibu, kau tak lebih baru berusia 50 tahunan, belum termasuk tua Tempo hari Ananda bertindak karena aku tak ingin ibu menyerempet bahaya Itulah sebabnya aku lantas mewakilimu memukul rontok senjata rahasia dari kisengen Sekalipun Ananda tidak turun tangan, kau pasti dapat mengungguli dia Niyo Toa Koh tertawa getir Kau tak usah mengumpak diriku, seandainya aku lebih muda 10 tahun Mungkin saja aku masih sanggup menghadapi Janjiu Koh Anim Koh Anim bertangan seribu, tapi sekarang aku bukan tandingannya lagi Untung aku punya anak berilmu tinggi seperti kau Jadi aku tak usah berkelana lagi dalam dunia persilatan hanya dikarenakan ingin mencari nama Setelah mengalami kekalahan tempoh hari, sekalipun tidak ia katakan Kisik Yat juga dapat merasakan kalau ibunya jauh lebih menua Sejak kecil Kisik Yat sudah kehilangan ayahnya, menghadapi ibunya yang murung dan sayu Tanpa terasa hatinya menjadi kecut Ibu memang sudah tua, demikian dia berpikir Lebih baik ku temani dia beberapa tahun lagi, aku tak boleh meninggalkannya seorang diri Ternyata selama berapa bulan ini, bukan hanya sekali saja timbul niatinya untuk meninggalkan rumah N.Y.O. Toa Koh seperti dapat membaca suara hati putranya Dia lantas berkata, Kiat Ji, seandainya kau merasa kesal tinggal di rumah Tak ada salahnya jalan-jalan ke ibu kota Mau apa ke ibu kota? Aku tahu kau paling cocok dengan Peng Chi dan Lian Kui Bagaimanapun mereka bukan piausu kenamaan dalam perusahaan Cheng Wan Piao Kiok Bila kau kesana, mereka punya waktu untuk menemani kau pesiar Aha, tidak, aku tak akan kesitu Aku ingin tinggal di rumah bersama ibu Toh bukan pergi selamanya, imunlah barang 10 hari atau setengah bulan Ibu tidak keberatan kau pergi ke sana N.Y.O. Toa Koh tertawa Ibu tidak keberatan lantaran Ananda yang keberatan meninggalkan ibu Dengan susah payah kita dapat berkumpul kembali sekarang Soal ke ibu kota lain waktu masih banyak kesempatan Mengapa aku harus meninggalkan rumah sekarang juga? N.Y.O. Toa Koh benar-benar merasa gembira sekali setelah mendengar perkataan itu Katanya kemudian, tak kusangka kau begitu berbakti kepada aku A.A.I. Aku juga tak tak tahu masih bisa hidup berapa tahun lagi Kalau begitu temanilah aku selama beberapa tahun lagi Padahal masih ada satu alasan Ain yang menyebabkan Kisikia tenggan pergi ke ibu kota Yaitu karena N.Y.O. Bok juga berada di situ Kisikia tak senang dengan engku Adik ibu,nya ini, benar dia bisa menolak untuk bekerja dengan engkunya ini Tapi dengan hubungan mereka yang begitu erat Setibanya di ibu kota berarti dia harus pergi mengunjungi engkunya itu Seringkah banyak kejadian tak terduga yang bisa berlangsung tanpa diundang Tak sampai 10 hari setelah peristiwa di gedung keluarga Pui Suatu peristiwa yang tak terduga telah berlangsung Malam itu, ketika mendekati tengah malam baru saja dia akan tidur Mendadak terdengar desiran angin lirih di atas atap rumah Dengan mengandalkan pengetahuan serta ilmu silat yang dimilikinya sekarang Dia segera mengetahui kalau ada orang sedang berjalan malam di atas genteng Begitu mengetahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu cukup tangguh Dia lantas berpikir, mungkinkah uti keng yang datang mencariku? Tapi mengapa dia hanya seorang diri? Pikir punya pikir, dia jadi khawatir kalau orang itu adalah musuh besar ibunya yang datang mencari balas Seperti diketahui, ibunya bergelar Lakjiu Kuan Im Tidak sedikit musuh besar yang diikatnya selama berkelana dalam dunia persilatan Malah belakangan ini ibunya telah membunuh The Hyeong Toh Seorang perampok ulung dari dunia persilatan yang dibunuhnya di wilayah Sinkiang Tapi, tak peduli orang itu sahabat atau musuh, ia tak bisa berpeluk tangan dengan begitu saja Baru saja ia membuka pintu kamar, tampak sesosok bayangan hitam telah melompat turun dari atas dinding pekarangan dan melangkah ke halaman di belakang kamar tidurnya Kisi Kiat segera melompat keluar dari balik kegelapan, kemudian sambil merentangkan lengannya dia berkata dengan suara dalam Sobat, berhenti Orang itu tidak berbicara, sepasang tapak tangannya segera direntangkan, dan kemudian dengan jurus Lakjud Cisan, enam lekukan bukit Cisan, melepaskan pukulan ke arahnya Begitu serangan dilancarkan, Kisi Kiat menjadi amat terperanjat Yang membuatnya terperanjat bukan ilmu silatnya yang lihai, melainkan jurus Lakjud Cisan itu merupakan salah satu jurus yang tangguh dalam Lakyang Jiu keluarga NIO Kesempurnaan Lakyang Jiu yang dimiliki orang ini meski belum melebih ibunya, namun jauh lebih sempurna dari permainannya sendiri Buru-buru Kisi Kiat menangkis dengan jurus Ji Hang Sipit dari ilmu Lakyang Jiu pula, kali ini dia hanya menggunakan tenaga sebesar tiga bagian untuk membawa ancaman lawan keluar dari garis Orang itu agak sempoyongan, kemudian tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 si Kiat, ilmu Lakyang Jiu mu benar-benar hebat, puji orang itu sambil tergelak seingatku Jurus Ji Hang Sipit ini kau pelajari atas petunjukku, kini hampir saja aku tak mampu menandingimu Masih ingatkah dengan diriku? Kisi Kiat agak tertegun, serunya tergagap, siwi, siapa, siapakah kau? Padahal dia sudah tahu siapakah orang itu Pada saat itulah NIO Tuakoh sudah mendengar suara ribut-ribut dan memburu ke situ Benar juga, begitu tiba dia lantas menegur, Kiat Ji, mengapa kau bertarung dengan engkumu? Di tengah malam buta, bukannya masuk lewat pintu gebang, tapi menyelunduk masuk lewat pintu belakang Siapa yang menduga kalau dia adalah engkumu dengan perasaan tak senang bercampur mendengkol kisi Kiat berseru Anak bodoh, kau sudah lupa dengan kedudukan engkumu sekarang? Kini engkumu adalah seorang pengawal istana yang bertugas di samping kaisar, tentu saja jejaknya harus dirahasiakan Dia khawatir putranya mengejek, maka ia memberi tanda agar dia jangan kehilangan rasa hormat Kisi Kiat berlagak seperti tidak mengerti, segera ucapnya, oha, rupanya kau sudah menjadi pengawal istana? Lantas mengapa gerak-gerikmu harus mens sembunyi seperti takut bertemu orang saja? NIO bok segera tertawa terbahak-bahak, haah, haah, haah Engkumu yang dulu seorang busu itu kini sudah mampus, selain kalian ibu dan anak serta dua orang muridku Tiada orang yang tahu kalau sesungguhnya aku masih hidup, lebih-lebih tiada orang yang tahu kalau aku telah menjadi pengawal istana Orang yang sudah mati tentu saja tak bisa berjalan senaknya di tengah hari bukan? Apalagi masuk lewat pintu gerbang secara terang-terangan? Aku masih tidak habis mengerti, engkumu, sesungguhnya kau toh belum mati, mengapa harus berlagak sudah mati? Buru-buru NIO toh aku menimberung, adikku, kau jangan menertawakan kebodohan keponakanmu ini Dia memang berotak bebal, baru bertemu sedikit persoalan yang memusinkan kepala Dia sudah dibikin kebingungan setengah mati Sambil tertawa NIO bok segera menyambung Oleh karena sudah banyak tahun aku tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan Orang persilatan mengira aku sudah berpulang ke alam bakar Padahal aku lebih senang jika mereka menganggiat aku sudah mati Sebab dengan begitu aku akan lebih leluasa lagi untuk melaksanakan tugas dari kaisar Oha, kiranya begitu, sekarang kisikiat baru berlagak seakan-akan setengah mengerti setengah tidak Adikku, lantaran urusan apa kau meninggalkan ibu kota kali ini Tanya NIO toh aku kemudian Aai, panjang sekali untuk diceritakan Kalau begitu mari kita masuk dan diperbincangkan pelan-pelan Anak kiat, cepat ambilkan air teh untuk engkumu Setelah duduk dan menghirup air teh setegukan NIO bok baru berkata Enci, Kionghi, Kionghi untukmu Kionghi soal apa berita tentang berhasilnya Anak kiat mengalahkan uti keng telah tersiar luas sampai di ibu kota Kau bisa mempunyai seorang putra semacam ini Aku yang menjadi engkunya turut merasa bangga Oha, cepat amat berita itu tersiar Seru NIO toh aku tertawa Padahal berita itu tidak benar seluruhnya Bagaimana tidak benarnya? Uti keng hanya memberi batas seratus gebrakan saja Ia baru berhasil mengalahkan anak kiat pada jurus ke-112 Maka dia mengaku kalah Jadi bukan kekalahan yang sebenarnya Kejadian seperti itu sudah merupakan suatu kejadian yang amat hebat Selain NIO bok sambil tertawa Berbicara sebenarnya Di antara para pengawal istana Belum tentu ada seorang manusia pun yang sanggup menerima seratus jurus serangan uti keng Kau kelewat memuji dia Cuma dia berhasil mengalahkan orang itu dengan mengandalkan lakyang jiu Jadi kalau dihitung-hitung Dia telah mengangkat nama keluarga NIO kita Rasa bangga jelas terlihat di atas wajahnya Benar, itulah sebabnya aku pun turut merasa bangga Sambung NIO bok Bicara terus terang Kepergianku meninggalkan ibu kota kali ini Pertama karena ku dengar kalian ibu dan anak telah pulang Maka sengaja datang menengok Kedua juga dikarenakan masalah uti keng Konon di masa lampau uti keng pernah menyelunduk masuk ke dalam istana terlarang dan mencuri barang mestika istana Apakah seri baginda yang menitahkanmu untuk meringkus uti keng? Cici, kau kelewat menilai tinggi diriku Seru NIO bok sambil tertawa Aku rasa congkoan dari pengawal istana pun belum berani merecoki uti keng Apalagi diriku ini Dia tahu jelas akan hal ini Bagaimana mungkin tugas berat semacam itu dibebankan kepadaku? Cuma congkoan pengawal istana memang mengutus aku keluar untuk mencari seseorang guna menghadapi uti keng NIO to aku tahu kalau adiknya hendak membicarakan sesuatu Maka dia hanya bungkam seribu bahasa Terdengar NIO bok berkata lebih jauh Uti keng suami istri pernah melakukan beberapa kali perampokan besar di ibu kota Maka ketika mendapat kabar kalau kedua orang suami istri itu muncul lagi di kota poteng Banyak orang yang panik dan khawatir Khawatir kalau mereka datang lagi ke ibu kota dan membuat keonaran Meskipun Sri Baginda tidak berhasrat menelusuri kembali peristiwa pencurian di masa alu Namun congkoan pengawal istana serta komandan pengawal khusus kena direcoki tiap hari oleh keluarga raja-raja muda sampai siang malam tak enak makan dan tidur Itulah sebabnya Peristiwa ini berlangsung pada 10 hari berselang Tukas NIO to aku cepat Kalau didengar nada Pembicaraanmu Tampaknya uti keng suami istri belum muncul di ibu kota Benar Pihak istana telah mengutus Untuk melakukan pemeriksaan Tapi jejak kedua orang suami istri itu belum berhasil ditemukan Uti keng suami istri merupakan orang-orang yang berpandangan tinggi dan sombong Siapa tahu mereka sudah kembali ke kuang tang gara-gara menderita kekalahan di tangan kiat ji tempoh hati Moga-moga saja begitu Cuma para raja muda di ibu kota kelewat ketakutan terhadap sepasang perampok ulung itu mereka tak berani bertindak teledor dengan begitu saja Andai kata bisa ditemukan seseorang yang sanggup menghadapi uti keng Kemudian dibantu beberapa orang pengawal istana kelas 1 Aku pikir masih ada harapan untuk membekuk kedua orang perampok ini Tiba-tiba kisi kiat berkata Aku tahu ada seseorang yang mampu menghadapi uti keng Oh, lebih hebatkah ilmu silatnya darimu? Tentu saja jauh lebih hebat Kendati pun usianya jauh lebih muda Tapi N.I.O.Bok segera menggebu Aku tidak percaya Sekalipun ada manusia semacam ini Dia toh tak akan membantuku Bagaimana mungkin bisa menandingi hubungan kita sebagai engku dan keponakan Engku, kau keliru Kata kisi kiat sambil tertawa Aku keliru N.I.O.Bok tertegun Sekalipun aku tak tahu apakah dia bersedia membantumu atau tidak Tapi hubungannya dengan dirimu jauh lebih herat ketimbang hubunganku dengan dirimu Perlu diketahui Kendati pun kisi kiat tidak begitu suka dengan engkunya Namun dia merasa berkewajiban untuk menyampaikan kabar tentang adik misalnya kepada N.I.O.Bok Akan tetapi berhubung sejak kedatangannya N.I.O.Bok hanya sibuk membicarakan soal utikeng Dia dan ibunya tidak memperoleh kesempatan untuk mengemukakan masalah itu Maka setelah menangkap maksud N.I.O.Bok yang datang untuk minta bantuan Dia lantas menggunakan kesempatan itu dengan mengemukakan N.I.O.Yan sebagai tameng Sudah barang tentu dia sendiri pun tahu kalau N.I.O.Yan tak berakal membantu ayahnya Apakah kau maksudkan anakku N.I.O.Bok berseru dengan perasaan terperanjat Benar, engku, apakah kau tak tahu kalau kepergianku ke wilayah Sinki yang adalah untuk mencari adik misan Aku tahu, aku pun tahu kalau kalian ibu dan anak telah pulang Akan tetapi aku tak punya keberanian untuk mengajukan pertanyaan tersebut kepada kalian A.I.O.Y.O.Bok meskipun ibu dari anak itu tidak setia Bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya darah dagingku Bagaimana mungkin aku tidak merindukan dia? Mungkin hingga sekarang dia masih belum tahu kalau aku adalah ayah kandungnya Aku duga ia sudah tahu Jadi kalian berhasil berjumpa dengan dia seru N.I.O.Bok kejut bercampur girang Benar, aku dan Kiat Ji secara beruntun telah menjumpai dirinya Cici, apakah dia mengetahui rahasia riwayat hidupnya Buru-buru N.I.O.Bok bertanya lagi Aku dulu memberitahukan hal tersebut kepadanya Kenapa tanya N.I.O.Bok tercengang Setelah pertemuan itu aku baru tahu kalau dia adalah anak Yan Secara ringkas dia lantas mengisahkan apa yang telah terjadi tempoh hari Sebagai akhir kata dia menambahkan Dia sudah terpikat oleh siluman perempuan Belum sempat aku mengutarakan hal yang sebenarnya Dia sudah kabur bersama perempuan siluman itu Adiku, bagaimanakah caranya di kemudian hari untuk membawanya melepaskan jalan susat kembali ke jalan benar Hal tersebut tergantung dari pendidikanmu sebagai ayahnya N.I.O.Bok tertawa getir Aku sebagai seorang pengawai istana hanya bisa pergi atas dasar perintah Bagaimana mungkin aku bisa melalaikan tugas dengan pergi ke simpi yang untuk itu? Apalagi simpi yang begitu besar, belum tentu aku bisa menemukannya Hubungan ayah dan anak melebih apapun Kecuali dia tidak tahu siapakah ayahnya Kalau tidak, ku duga dia pasti akan kembali ke kota Pote CNG untuk mencarimu Ternyata dugaan N.I.O.T.O.A.Koh dalam hal ini tepat sekali Waktu ini N.I.O.Yan memang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Poteng N.I.O.Bok kembali menjawab sambil tertawa getir Sudah barang tentu aku berharap dia mau pulang mencariku Tapi, aku khawatir harapanku ini tipis sekali Lagi pula aku tak tahu sampai kapan dia baru kembali Untuk menolong kebakaran tak mungkin bisa mengharapkan air dari jauh Berbicara sampai di sini, secara belak-belakan N.I.O.Bok segera mengemukakan keinginannya Cici, bukankah kau sangat berharap kiat ji bisa mempunyai masa depan yang cemerlang? Kini kesempatan baik telah tiba biarlah diatur aku pergi ke ibu kota Maksudmu, kau hendak meminta bantuannya untuk membantu kalian menghadapi Utikeng? Betul, kisah pertarungan keponakan kiat melawan Utikeng telah menggetarkan seluruh ibu kota Terus terang saja ku katakan Kedatanganku kali ini adalah atas perintah Congkantai Jen untuk mengundangnya masuk ibu kota Tidak bisa tolak N.I.O.T.A.Koh Kenapa tidak bisa tanya N.I.O.Bok dengan wajah tercengang? Bukankah kau berharap ia bisa menduduki jabatan yang tinggi sehingga menjunjung nama baik kakek moyangnya? Kini aku telah berubah pikiran, sahuten I.I.O.T.A.Koh Sesudah berhenti sebentar, pelan-pelan dia melanjutkan Pertama, dengan susah payah aku harus berangkat sendiri ke wilayah Sinki yang sebelum berhasil mencarinya kembali Aku menginginkan dia menemani aku selama beberapa tahun untuk melepaskan rasa rinduku kepadanya Kedua, sesungguhnya dia pun bukan tandingan U.T.Keng Kendati pun menjadi pembesar itu baik, tapi nyawa jauh lebih berharga daripada segala galanya Toh bukan hanya dia seorang yang harus menghadapi U.T.Keng kembali N.I.O.Bok membuju Engku Tukas Kisi Kiat, tiba-tiba, harap kau jangan melanjutkan pembicaraan tersebut Pokoknya aku segan kalau disuruh menghadapi U.T.Keng Sewaktu kau berada seorang diri pun kau masih sanggup menghadapinya Kenapa setelah ada orang membantumu, kau malah segan untuk melakukannya? Pama U.T.Keng sudah kau rusak di dalam pertarungan tempoh hari Apakah kau tidak khawatir ia mendendam kepadamu? Dalam peristiwa yang lampau, pertarungan itu bisa berlangsung berhubung U.T.Keng suami istri telah bersikap kurang sopan kepadaku Untuk membalaskan sakit hati inilah terpaksa Kiat Ji bertarung melawannya Kemudian U.T.Keng minta maaf kepadaku dan rasa kesalku kepadanya pun lenyap tak berbekas Prinsipku sekarang, asal tiada orang menggangguku, aku pun tak akan mengizinkan Kiat Ji mengganggu orang Benar, sambung Kisik Yat pula, dalam pertarungan itu, sesungguhnya aku tak akan mampu mengalahkan dia Adalah dia yang sengaja mengalah kepadaku sehingga aku tak sampai cedera, lagi pula dia malah mengaku kalah Coba bayangkan sendiri, berbicara soal kesetia kawanan dalam dunia persilatan Pantaskah bila aku mencari teman untuk menghadapinya bersama-sama? N.Y.O.BOK mengira ibu dan anak berdua ini menolak ajakannya berhubung takut pada U.T.Keng suami istri Maka tanpa berpikir lebih jauh kembali ujarnya, kalau begitu, aku mempunyai dua macam kera yang baik sekali agar Cici bisa memenuhi harapannya dan si Kiat pun dapat menjaga kesetia kawanannya Coba terangkan dulu, kera macam apa yang kau maksudkan sebagai kera yang sempurna Keponakan Kiat boleh turut aku ke ibu kota untuk menjadi pengawal istana Sebelumnya akan kubicarakan dulu dengan Cong Kuan Tai Jin agar ia dibebaskan dalam tugas penangkapan terhadap U.T.Keng Dari Poteng sampai ke ibu kota paling cuma dua hari perjalanan, kau bisa sering menengoknya di sana Atau paling baik lagi bila kau pun ikut pindah ke ibu kota Dengan demikian, bukankah dia masih tetap dapat melayani masa tuamu nanti? Tanpa terasa tergerak juga hati N.I.O. Toa Koh setelah mendengar perkataan itu Namun ketika teringat akan janjinya pada putranya dulu ia tak berani menyanggupi dengan begitu saja Cici tak usah ragu lagi, kembali N.I.O. Bok membujuk Baru terjun ke dunia persilatan, Kiat Ji sudah dapat menjadi pengawal istana Kejadian ini luar biasa dan tak mungkin bisa dialami oleh orang lain Setiap orang mempunyai cita-cita dan jalan pemikiran masing-masing Jikalau orang lain menganggap hal itu luar biasa, biarkanlah orang lain berpendapat demikian Kalau aku tidak ujar kisi Kiat Ketus Mengapa kau segan? Tidak karena apa-apa, aku hanya tak mau menim orang lain menjadi seorang budak Kata pemuda itu sinis Tentu saja yang dimaksud sebagai orang lain adalah hengkunya sendiri